Sengketa cupu naga jilid 26 tamat. Bun HWI membentak. Tapi kau belum membebaskan mereka, Tung Hai Lomo. Mana mungkin aku dapat mempercayaimu? Haha, kami ingin tahu dulu apakah cupu naga kau bawa atau tidak, Bun HWI. Kalau tidak, menyesal sekali kami tak dapat melepaskan tawanan kami. Nah, tunjukkan dulu cupu itu dan serahkanlah kepada kami. Bun HWI hampir meledak marahnya. Tapi mengambil cupu naga itu, yang memang selana ini tersimpan baik di bajunya, dan mengeluarkannya kepada Tung Hai Lomo. Dia berkata, Lomo, terimalah. Kau memang setan keji yang tidak kenal aturan. Tung Hai Lomo segera menerima cupu ini. Dia tertawa bergelak dan segera memeriksanya untuk memastikan cupu tersebut asli atau bukan hingga tak menghiraukan betapa Bun HWI. Dia mengambil senjata untuk merebut kembali cupu itu apabila Mei Hang dan si wanita berkerudung hitam telah dibebaskan. Tapi Tung Hai Lomo yang nampak puas dan berseri mukanya memandang cupu ini sudah tertawa lebar. Dia memasukkan cupu itu ke dalam bajunya, tak melihat betapa pangeran Ong dan YIN mengerutkan kening melihat perbuatannya. Dan memandang Bun HWI dia berkata sambil tersenyum. Bun HWI, kau memang anak jujur. Cupu ini asli, haha, terima kasih atas kepercayaanmu. Nah, sekarang menyebut beberapa syarat yang hendak kami ajukan ketahuilah terlebih dulu bahwa kau harus berjanji tidak bakal mengejar kami setelah ibu dan kekasihmu dibebaskan. Bun HWI terhenyak. Kau manusia siluman, Tung Hai Lomo. Dia terkejut, memaki iblis itu yang berarti telah mengagalkan rencana untuk merebut kembali cupu naga. Tapi Tung Hai Lomo yang siap sedia melakukan pukulan maut di kepala wanita berkerudung hitam nyeringai penuh gembira. Tak usah cuap, Bun HWI. Itu sudah merupakan syarat kami yang pertama. Kau berjanji untuk tidak mengejar kami setelah kami membebaskan kekasihmu dan ibumu. Mau kan? Bun HWI berfikir. Dia tentu saja bingung mendengar perjanjian itu yang benar menyudutkan posisinya. Tapi Tung Hai Lomo yang tersenyum keji melanjutkan kata-katanya. Ini masih ada syarat lain, Bun HWI. Karena tiga orang teman kami yang lain berhak pula mengajukan masing sebuah syarat kepadamu. Nah, kau siap mendengarnya sekarang? Bun HWI tak mampu menolak lagi. Dia menganggukan kepalanya dengan muka merah, dan Tung Hai Lomo yang tertawa penuh kemenangan sudah berseru sambil memandang temannya. Pertama, ku tekankan kembali, kau tidak boleh mengejar kami, Bun HWI. Kau tidak boleh merebut cupu naga ini dari tangan kami. Kedua, dia menoleh ke arah Bong Kiat. Dia hendak mengajukan syaratnya sendiri kepadamu. Bong Kiat sudah melangkah maju. Kau harus menyerahkan surat tanah itu kepadaku, Bun HWI. Dan ketiga, Tung Hai Lomo memandang pangeran Ong dan YIN, yang meneruskan kata iblis tua itu. Kau tidak boleh menduduki jabatan sebagai putra mahkota, Bun HWI, dan kau harus segera keluar dari istana. Bun HWI tertegun mendengar tiga macam syarat yang diajukan tiga lawannya itu, dan berpikir bahwa dia harus menyelamatkan Mei Hang dan wanita berkerudung tiba saja tanpa berpikir panjang. Yang dia pun mengangguk, menyatakan setuju. Tapi wanita berkerudung yang tidak ditotok urat gagunya sekonyong berteriak. Bun HWI, tolak semua syarat mereka. Aku tidak setuju terutama dengan syarat nomor tiga. Bun HWI terkejut. Tapi ini untuk keselamatan kita semua. Mana mungkin aku harus menolaknya? Ah! Dan bingung dia harus menyebut wanita itu ibu. Atau Kounio karena dia belum yakin benar apakah wanita berkerudung ini betul ibunya Bun HWI pun tiba menggeleng tegas. Tidak, semua syaratmu ku terima, Lomo. Dan sekarang bebaskan dua orang wanita itu. Tung Hai Lomo tertawa bergelak. Dia mendengar si wanita berkerudung mengeluh tertahan, roboh dan tiba pingsan dalam cengkeramannya. Dan iblis lautan timur yang sudah mengangkat tubuh wanita ini berserup pada Bun HWI. Bun HWI, kau benar hebat. Ibumu sendiri berani kau tentang. Katanya. Nah, terimalah dia, dia ibu kandungmu. Syuut. Dan Tung Hai Lomo yang melemparkan tubuh wanita berkerudung yang pingsan itu segera diterima Bun HWI dengan jantung berbegupan. Dia tidak sempat memeriksa wanita itu karena bongkiat yang juga sudah mencengkeram tubuh Mei Hang tiba melemparkan tubuh gadis itu kepada Bun HWI sambil tertawa. Nah, ini juga boleh kau terima, Bun HWI. Mudahan dia tidak sakit hati kepadamu. Dan Bun HWI yang cepat menerima tubuh Mei Hang melihat gadis ini mendelik kepadanya dengan baju robek di punggung akibat sentakan jari bongkiat. Bun HWI mendengar Tung Hai Lomo tertawa bergelak. D.J.A. melihat empat orang itu memutar tubuh. Dan Tung Hai Lomo yang membawa cupu naga berseru pada dua orang pangeran Ong dan Y.I.N. Jiwi pangeran, sebaiknya Jiwi kembali saja ke istana. Aku dan bongkiat hendak pergi jauh mempelajari isi cupu naga yang hebat ini. Terima kasih atas bantuan Jiwi yang menemukan tempat tinggal wanita yang menjadi ibu tiri kalian itu. Pangeran Ong terkejut. Apa maksudmu, Lomo? Haha, bukankah urusan kita telah selesai, Jiwi pangeran? Ku ulangi sekali lagi, sebaiknya Jiwi kembali ke istana dan hidup baik di sana. Pangeran Ong dan Y.I.N. kaget bukan main. Jadi kau hendak mengkhianati kami, Lomo? Haha, apa gunanya cupu ini bagi kalian, pangeran? Bukankan ada putra mahkota di sana? Sekalipun cupu naga di tangan kalian tentu seri baginda tak mengijankan kalian menduduki jabatan itu setelah kejahatan kalian terbuka. Sudahlah, kami pergi dulu dan selamat tinggal. Tung Hai Lomo berkelebat, dan dua orang pangeran yang melihat kesudahan dari semua hasil rencana mereka tiba saja menjadi pucat dan berteriak marah. Tung Hai Lomo, kembalikan dulu cupu itu. Iblis lautan timur ini tertawa bergelak. Tak ada faedahnya, pangeran. Lebih baik ku pelajari isinya dan kalian bersenanglah di istana. Pangeran Ong mengejar. Dia diikuti adiknya, dan seng kakak yang sudah berteriak marah ini kembali membentak. Tung Hai Lomo, kembalikan cupu itu. Tapi Tung Hai Lomo tertawa menuruni lembah. Dia tak menggubri seruan pangeran itu, dan ketika dia melewati sebuah lubang yang merupakan pintu masuk di lembah duka ini dan siap keluar diikuti bongkiat, tiba pangeran Ong mengambil sebuah benda yang mirip korek api. Benda ini sederhana bentuknya, mirip kabel kecil di sana-sini, bertombol lampu merah. Lalu begitu kaki Tung Hai Lomo menginjak daerah itu tiba saja pangeran itu menekan tombol yang mengandung arus listrik itu. Pengatur dinamit. Belar. Tung Hai Lomo yang ada di depan tiba berteriak dasyat. Iblis tua ini terlempar, terbanting roboh dan tak bergerak lagi di atas tanah. Dan Bun Hwe yang terbelalak melihat kejadian tak diduga itu mendengar pangeran Ong tertawa bergelak dan memburu menuruni lembah. Elhaha, kau tak dapat mengkhianati kami, Tung Hai Lomo. Mampuslah. Tanda seru. Bun Hwe tertegun. Dia melihat dua orang kakak beradik itu tertawa gembira menghampiri Tung Hai Lomo. Dan Bun Hwe yang tertarik oleh semuanya ini tanpa terasa tiba juga menggerakkan kakinya mengikuti mereka. Dia melihat pangeran Ong menendang tubuh iblis tua yang tampaknya tidak bernafas lagi dengan luka di sekujur tubuh terkena pecahan dinamit. Dan dua orang pangeran yang sudah membungkuk segera membalikan tubuh Tung Hai Lomo untuk mengambil cupu naga. Dan mereka berseri, pangeran Ong yang berhasil mendapatkan cupu ini bangkit berdiri dengan penuh kegembiraan. Tapi Tung Hai Lomo yang tak bergerak mandi darah tiba membuka mata. Iblis tua ini kiranya belum mati, pingsan sejenak oleh ledakan dinamit itu. Dab begitu melihat pangeran Ong dan YIN mengambil cupu naga, mendadak iblis ini merogoh sakunya dan melempar pelur beracun. Jiwi pangeran, kalian tak berhasil mendapatkan cupu itu. Dar dan pelur beracun yang mengenai punggung dua orang pangeran ini membuat pangeran Ong dan YIN terpakik. Mereka roboh terpelanting, dan jarum berbisa yang penuh mengenai tubuh mereka akibat ledakan pelur itu membuat keduanya terjerembap dengan muka pucat. Tung Hai Lomo, kaw iblis siluman. Tung Hai Lomo tertawa ke Ji. Dia sendiri luka parah, melihat betapa dua orang pangeran itu berlumuran darah akibat ledakan pelur beracunnya. Dan Tung Hai Lomo yang tampak gembira ini terkekeh puas. Kalian berdua tak patut disebut siluman, jiwi pangeran. Dan bahkan kalian tak seharusnya berbuat hal yang curang. Haha, sekarang rasakan kalian akan mampus bersamaku ke dasar neraka. Pangeran Ong dan YIN berkelojotan. Mereka tampak pucat sekali, dan Tung Hai Lomo yang masih sempat bicara, mengejek lagi. Pangeran, kalian tak dapat diobati lagi. Racun jarum di pelur kuampuh sekali. Begitu memasuki urat Najmaka terus akan menuju jantung merusak jantung kalian. Dua orang pangeran itu mengeluh. Mereka gemetar mendelik penuh kemarahan pada iblis lautan timur ini. Tapi Tung Hai Lomo yang tertawa mengejek sekonyong mengaduh. Ia berkelojotan pula, lalu begitu menjerit tertahan tahu kepala kakek iblis ini terlukai. Tung Hai Lomo tewas, dan pangeran Ong serta YIN yang luka parah juga mengerang. Mereka takut bukan main, tapi bongkiat yang tiba muncul membuat keduanya terbelalak. Pangeran, kalian benar jahat. Kalau sebelumnya tidak curiga pada sepak terjang kalian tentu aku telah binasa seperti Tung Hai Lomo ini. Nah, serahkan cupu itu kepadaku dan berbuatlah amal sebelum kematian. Pangeran Ong tidak mau menyerahkan cupu itu, dan bongkiat yang marah oleh perbuatan pangeran ini tiba merebut secara kasar cupu naga yang dipegang pangeran itu. Lalu begitu dia menarik cupu naga tiba tangannya bergerak memukul tengkuk pangeran ini. Pangeran, ku percepat kematian kalian untuk menyusul arwah Tung Hai Lomo. Plak, dan jari bongkiat yang mengenai tengkuk lawannya ini membuat pangeran Ong menjerit dan tidak bergerak lagi. Urat nadinya putus, dan bongkiat yang juga sudah menggerakkan jarinya tiba menyelesaikan pula pangeran YI yang terbelalak melihat kematian kakaknya. Pangeran ini pun menjerit, dan begitu keduanya roboh terkapar bongkiat sudah tertawa bergelak mengangkat cupu naga. Haha, sekarang aku pemilik tunggal cupu ini, teman-teman. Maafkan dan sesali nasib kalian yang buruk. Bongkiat memutar tubuh siap menuruni lembah dan meninggalkan tempat itu ketika Bun HWI tiba muncul di belapannya. Bongkiat, kau pemuda keji. Bongkiat terkejut. Dia mundur kaget melihat Bun HWI tiba menghadang jalannya. Tapi bongkiat untuk menenangkan diri membentak. Tanda petik. Bun HWI, apa yang akan kau lakukan? Kau hendak mengambil cupu ini? Bun HWI mengerutkan kening. Belum dia bicara bongkiat pun melanjutkan kata-katanya. Kau tak dapat membawa cupu ini, Bun HWI. Kau terikat perjanjian bersama. Atau kau hendak menjilat ludah sendiri? Bun HWI tertawa hambar. Aku tak akan merampas cupu itu, Bongkiat. Tapi kuna sehatkan agar kau meninggalkan cupu itu di sini. Ah, kau hendak mengingkari janji, Bun HWI. Tidak, tapi seseorang akan meminta cupu itu darimu. Siapa? Bun HWI menuding ke belakang dia itulah. Bongkiat terkejut. Dia memandang ke belakang, dan melihat siapa yang ditunjuk Bun HWI. Tiba saja Bongkiat mengeluh dan terkesiap kaget. Hu Taijin. Orang yang ditunjuk Bun HWI menghela nafas. Dia memang benar Hu Taijin, Menteri Hu Kang yang sakti itu, bersama Kaisar. Dan Bongkiat yang terkejut oleh kehadiran dua orang ini tiba berteriak nyaring dan melarikan diri. Bun HWI, kau harus melindungiku. Kau tidak boleh ikut merampas cupu ini. Bun HWI tersenyum pahit. Dia melihat Bongkiat meluncur jauh, turun di kaki lembah. Tapi Menteri Hu yang mengebutkan lengannya sudah berkelebat menghadang pemuda ini. Bongkiat, serahkan cupu itu. Bongkiat, memekik. Dia kaget melihat Menteri ini tahu berada di depannya, tapi membentak marah tiba dia mendorongkan lengannya memukul dengan pukulan Ang Mo Kang. Hu Taijin, mampuslah. Menteri Hu bersikap tenang. Dia tak mengelak dari pukulan ini, mengerahkan Sinkang melindungi diri. Tapi begitu dadanya ditumbuk lengan lawan, tahu jari Menteri ini telah bergerak menotok pundak Bongkiat. Bongkiat berteriak, merasa pundaknya lumpuh. Lalu begitu dia terdorong tiba cupu naga telah disambar Menteri ini dan berada di tangannya. Ah! Bongkiat tergagap. Dia pucat sekali, gemetar memandang Menteri ini. Tapi Bongkiat yang memalingkan kepala berteriak kepada Bun HWI. Bun HWI, kau tak boleh menjilat ludah sendiri. Kau harus melindungi dan menyerahkan cupu itu kepadaku. Bun HWI berkata keren. Aku tak melanggar perjanjian, Bongkiat. Aku tak mengejar dan merampas cupu itu darimu. Kau berhadapan langsung dengan Hu Taijin. Kau bicaralah sendiri tentang urusan itu. Bongkiat bingung. Dia mau membantah, tapi Hu Taijin yang menghadang keren membentak pemuda ini. Bongkiat, kau tak boleh pergi. Kau telah membunuh pangeran Ong dan YIN di tempat ini. Apa yang hendak kau katakan lagi? Bongkiat mundur. Tapi tanpa kubunuh pun mereka pasti mati sendiri, Hu Taijin. Aku hanya menolong meringankan penderitaan mereka. Hektometer. Menteri HW menggeleng tegas. Itu bukan jawaban, Bongkiat. Yang jelas kau harus mengikuti kami dan menerima hukuman. Bongkiat melengking tinggi. Dia marah, tapi belum dah menyerang tahu Bun HWI sudah mencengkeram bahunya. Bongkiat, serahkan kembali surat tanah temanku itu. Nanti ku mintakan ampun agar kau dapat pergi dari sini tanpa gangguan. Bongkiat terbelalak. Dia tampaknya girang, tapi percaya Bun HWI tidak mempermainkannya. Dia pun sudah menyerahkan surat itu dengan mece berkedip. Tanda petik. Kau tidak akan bohongkan, Bun HWI. Bun HWI menggambil surat tanah itu. Dia menarik napas panjang dan berkata sungguh dia menjawab pertanyaan pemuda ini. Bongkiat, selama hidup aku tidak pernah mengingkari janji. Hu Taijan tentu mau mendengar pendapatku untuk membebaskanmu. Lalu menoleh pada Menteri Pertahanan ini, Bun HWI berkata. Paman Hu, tolong kau bebaskan pemuda ini dari segala tuduhan. Dia telah kehilangan apa yang dicari. Paman tentu dapat mengerti hal ini, bukan? Menteri Hu mengerutkan kening. Tapi dia telah membunuh Pangeran Ong dan YIN, Pangeran. Bagaimana bisa dibebaskan dari tuduhan ini? Hektometer, yang membunuh mereka bukan Bongkiat, Paman. Tapi Tung Hai Lomo. Kakek Iblis itulah yang menimpukan pelur beracunnya. Juga, kalau dihitung sebenarnya mereka terbunuh atas kesalahan mereka sendiri. Paman tahu tentang ini semuanya, bukan? Menteri Hu mengangguk. Memang tidak salah, Pangeran. Tapi sebaiknya Paduka minta nasihat Ayah Anda Kaisar. Hamba kira yang lebih berhak menentukan adalah Ayah Pangeran. Bun HWI segera menghadap Ayahnya dan mengutarakan permohonan tersebut. Kaisar segera berkata, Hu Taijin, permintaan puteraku adalah sama dengan yang apa yang ku ucapkan. Bebaskanlah pemuda itu dan suruhlah dia pergi. Bongkiat Girang bukan main. Dia sudah melompat pergi, dan pemuda yang berteriak dengan muka gembira ini tidak menunggu perintah Hu Taijin lagi. Dia membalikan tubuh, dan begitu kedua kakinya bergerak dia pun sudah berkelebat menuruni lembah. Bun HWI, hari ini aku berhutang sebuah kebaikan padamu. Tapi ingatlah, nyawa suhu yang belum kau bayar kelak akan ku minta berikut segala perhitungannya. Bun HWI tertawa tak acuh. Dia tak memperdulikan ancaman pemuda itu. Tapi Menteri Hu yang mendengar ancaman ini menjadi tidak senang. Pangeran, pemuda itu bisa menjadi duri kelak di kemudian hari. Kenapa kau bebaskan dia dengan kele begitu? Setidaknya, kita harus memberinya hukuman melenyapkan seluruh kepandainya. Bun HWI tak menghiraukan. Ah, biarlah, paman. Bagaimanapun dia telah banyak kehilangan. Aku tak takut menghadapi ancamannya. Tapi dia dapat mengganggumu dengan berbagai macam kele, pangeran. Dia itu seorang yang licik dan banyak tipu muslihatnya. Bun HWI tersenyum maklum. Tapi Seri Baginda yang menjawab. Tanda petik. Sudahlah, Hu Taijin. Bun HWI dapat menjaga dirinya dengan baik. Sekarang lebih baik kita tengok keadaan ibu Bun HWI. Bun HWI dan Menteri Hu Kang terkejut, mereka sadar, dan Bun HWI yang sudah melompat mendahului berseru, suaranya gelisah. Paman Hu, aku pergi dulu. Aku lupa memberi obat tanya. Menteri Hu mengangguk. Dia menyusul bersama Seri Baginda, dan Bun HWI yang tergesa menuju tempat semula jadi tertegun ketika melihat wanita berkerudung itu bersandar terengah di batu makam sementara Mei Hong tidak ada. Kau niok, eh, ibu, di mana gadis itu? Wanita berkerudung berkata menggigil. Ia pergi, Bun HWI. Menyadarkan aku dan meninggalkan sepucuk surat untukmu. Bun HWI terkejut. Dia melihat tubuh wanita ini gemetar seperti orang kena demam. Dan Kaisar serta Menteri Hu yang sudah sampai di situ tiba mengejutkan wanita ini yang membelalakan kedua matanya. Wihong, wanita berkerudung hitam ini tergetar hebat. Ia nampaknya kaget dan tidak menyangka akan hadirnya Kaisar di tempat itu. Dan Menteri Hu yang sudah menjura dalam segera menyampaikan permintaan maaf dengan suara lirih. Sian Li, Dewi, maafkan hamba. Kerinduan Kaisar tak dapat dibendung lagi untuk menemui paduka. Wanita berkerudung menjerit kecil. Dia bangkit berdiri, terhuyung dan tiba menangis. Lalu terisak memandang Menteri ini ia menegur tajam. Hu Taijin, kenapakah bawa dia bukankah ku pesan aku tak mau ditemui lagi? Menteri Hu menghela nafas. Hamba tak berdaya, Sian Li. Sri Baginda sendiri yang memaksa Hamba untuk menemui paduka. Beliau masih mencintai paduka dan ingin membawa paduka kembali ke istana. Ah! Wanita berkerudung terkejut. Ia menekan perut, dan Kaisar yang sejak tadi tergetar memandang wanita ini tiba melangkah maju dengan suara serak. Wihong, kenapakah menutup timu kamu itu? Apa yang terjadi? Wanita ini meledak tangisnya. Dia menutupi muka, tampak sedih bukan main. Dan Sri Baginda yang tidak tahu apa yang terjadi pada wanita ini tiba segera memeluknya dan berkata. Wihong, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat demikian berduka? Wanita berkerudung itu semakin terguguk. Ia masih meneruskan tangisnya, tapi sadar Kaisar memeluknya terharu mendadak ia melepaskan diri. Sri Baginda, jangan sentuh hamba. Kaisar terkejut. Ada apa, Wihong? Hamba, hamba tak dapat lagi memberi kepuasan pada paduka Sri Baginda. Hamba sudah tua dan buruk rupa. Ah, tapi kau masih cantik, Wihong. Tubuhmu masih indah dan tidak berkeriput. Kaisar menghibur, mencoba tersenyum agar selirnya yang hilang ini tidak berduka lagi. Tapi wanita berkerudung yang ternyata Wihong adanya itu tiba menggeleng kepala, bertambah deras tangisnya dan terhuyung. Tidak, hamba-hamba tidak cantik lagi, Sri Baginda. Hamba tak ingin dijamah lagi oleh kasih sayang paduka. Ah, tapi aku masih mencintaimu, Wihong. Aku tersiksa belasan tahun lamanya semenjak kau meninggalkan istana. Wihong masih menggeleng, terseduh. Tapi hamba sekarang tidak sama dengan dulu, Sri Baginda. Hamba, hamba, ah, Wihong tiba menjerit sambil minekan perutnya yang kesakitan dan kemudian menatap Bun Hwee dengan pandangan nanar dan tubuh gemetar. Bun Hwee, anakku, kau tahu aku ibu kandungmu, bukan? Bun Hwee berlutut dengan muka berkeringat. Ibu, aku, aku baru menyadari bahwa selama ini kau adalah ibuku. Kenapa tidak dari dulu kau bilang padaku? Aku, aku malu, Bun Hwee. Ibumu ini tak berani unjuk ke rupa di depan orang lain. Hektometer, kau sakit apakah, ibu? Perutku, nak. Racun Nagyalilin hari ini bekerja untuk yang terakhir kalinya. Aku kesalahan melatih luwakang, mukaku, mukaku. Wanita ini tak dapat melanjutkan keterangannya. Dia merintih, menggeliat dan tiba mengejang. Lalu begitu napasnya sesak sekonyong ia berkelojotan. Ibu, Bun Hwee terkesiap, kaget bahwa ibunya tiba berada dalam keadaan seperti itu. Dan pucat bahwa ibunya menderita penyakit berat, tiba dia teringat akan mustika batu bintang. Dengan cepat ia mengambil mustika tersebut. Dia segera memangku kepala ibunya seraya berkata, Ibu, mustika batu bintang ini telah kudapatkan. Sekarang berikanlah petunjuk bagaimana care aku mempergunakannya untuk mengobatimu, ibu. Wihang membuka mata. Ia tampak terharu, menahan sakit dan memandang mustika batu bintang itu. Dan girang bahwa Bun Hwee berhasil mendapatkan mustika ini, ia pun mendesis. Bakar batu ini, Bun Hwee, masukkan dalam air segelas dan minumkan padaku. Bun Hwee bekerja cepat. Dia sudah membakar batu bintang itu yang tiba berkilau semakin terang. Dan batu bintang yang sebentar saja sudah panas ini segera dia masukkan dalam air dingin di sebuah mangkok. Aneh. Air yang tadinya putih mendadak berubah menjadi hijau, dan Bun Hwee yang melihat air ini mendidih jadi mengerutkan kening. Ibu, airnya panas. Wihang menggapaikan lengan. Ia meminta obat itu, memaksa Bun Hwee mendekatkan mangkok. Dan Wihang yang tersenyum dengan mulut gemetar itu berkata, Tak apa, Bun Hwee. Air ini tampaknya saja mendidih. Tapi sebetulnya dingin. Dan Wihang yang sudah meneguk obat batu bintang ini lima menit kemudian tak terlihat merintih dan kejang lagi, tubuhnya terlihat segar. Bun Hwee yang melihat perubahan ini terlihat berseri penuh rasa haru dan gembira. Ibu, kau tak merasa sakit lagi? Wihang bangkit berdiri. Ia mendekat Bun Hwee penuh keharuan, dan wanita yang nyaris binasa ini mendesis. Berkat kau, nak. Sedikit saja terlambat, tentu ibu sudah tak berfernyawa lagi di tempat ini. Kaisar batuk. Dan kau mau kembali ke istana, Wihang? Wanita ini terkejut. Ia melepaskan dekatannya pada Bun Hwee, dan sadar bahwa di situ masih ada Kaisar, tiba segera menjatuhkan diri berlutut. Sri Baginda, sebelumnya maafkanlah hamba yang telah meninggalkan istana tanpa sepuangetawan paduka. Paduka maklum tentang kesalahan hamba, bukan? Hamba tak berdaya mencegah perbuatan mataijin, Sri Baginda. Hamba telah mengikuti perbuatan susat adik hamba itu. Hamba malu, disamping menyesali semua kejadian yang telah lalu juga karena hamba tak layak lagi untuk melayani paduka. Hektometer, peristiwa lalu tak perlu diingat lagi, Wihang. Tapi kenapa kau tak mau kembali ke istana? Karena, karena hamba sudah tua, Sri Baginda. Hamba sekarang tak seperti pada 20 tahun yang lalu. Wanita ini tiba terisak. Kaisar tersenyum dan menyentuh kedua pundak selirnya, dia mengangkat bangun wanita ini. Wihang, kau masih sama bagiku. Tak ada yang berubah selama 20 tahun ini. Bangkitlah, buka kerudungmu itu dan mari kita kembali ke istana. Wihang tiba tersentak. Tidak, tidak, Sri Baginda. Hamba malu menunjukkan rupa hamba pada paduka. Hektometer, kenapa, Wihang? Apa yang telah terjadi? Wihang mundur-mundur. Karena hamba tidak cantik lagi, Sri Baginda. Hamba takut paduka kecewa melihat wajah hamba. Kaisar tertegup. Dia nampaknya terkejut mendengar ucapan ini, tapi kaisar yang melangkah maju menyentuh lengan selirnya dengan lembut. Wihang, kau salah. Tubuhmu masih indah, sama seperti dulu. Kenapa bilang begitu untuk minakuti aku? Wihang ganti tertegun. Ia tampaknya terkejut melih sikap kaisar ini, tapi melepaskan diri tiba merenggut dan siap lepas kerudung hitamnya. Sri Baginda, hamba tahu paduka mencintai kecantikan hamba secara lahiria. Tapi sekarang hamba seperti ini, Sri Baginda. Hamba bukan Wihang pada 20 tahun yang lalu. Lihatlah. Wihang tiba membuka kerudungnya, dan begitu wanita ini menunjukkan wajahnya tiba saja tiga orang laki di depannya berseru kaget. Kaisar terhenyak, dan Bun Hwe yang terkejut melihat wajah ibunya ini tiba terpekik dengan seruan tertahan. Ibu. Wihang tersenyum pahit. Dia melihat tiga orang di depannya itu tertegun, kaget melihat wajahnya yang luar biasa. Karena meskipun tubuhnya masih putih bersih adalah wajah bekas selir ini hitam, sehitam arang. Wajah yang tak dapat dibanggakan lagi, wajah yang tidak memiliki kecantikan. Wihang kembali tersenyum pahit. Bagaimana, Sri Baginda? Paduka masih menghendaki hamba kembali ke istana? Kaisar menarik napas panjang. Dia menenangkan debaran hatinya yang terguncang, dan Wihang yang tak menyangka jawabannya mendengar kata Kaisar ini, lirih dan tenang. Wihang, sungguh tak ku sangka malapetaka demikian buruk telah menimpamu. Tapi jangan menilaiku demikian rendah. Aku tak terpengaruh oleh perubahan wajahmu ik menjadi hitam. Mencari selir cantik bagi perkara yang mudah, tetapi mendapatkan seorang wanita yang luar budi seperti engkau sangatlah sukar. Aku masih mencintaimu, Wihang, menyayangimu tak sebatas kulit. Kalau kau suka sekarang juga aku tetapkan menerimamu sebagai selir terkasih. Wihang terbelalak. Paduka masih mau dengan hamba, Sri Baginda? Ya, kenapa tidak? Bukankah kau rasakan sendiri kemurnian cinta kasihku, Wihang? Kita sudah sama tua, kecantikan lahir ya tak begitu berarti lagi bagiku. Ah! Wihang jadi terbengong. Tapi menangis keras tiba wanita ini menubruk kaisar dan terseduh. Sri Baginda, Paduka tak jijik dengan wajah hamba? Paduka tak malu mempunyai selir demikian buruk? Hektometer, sudah ku bilang, kita sudah sama tua, Wihang. Kecantikan lahir ya tak begitu berarti lagi bagiku. Kau masih menggairahkan, masih sama seperti 20 tahun yang ialu. Kalau masalah hitam barangkali tabib istana bisa menolongmu untuk memulihkan wajahmu seperti dulu. Wihang menjerit girang. Wanita ini segera menyusupkan wajahnya di dada Sri Baginda. Dan Bun Hwe yang melihat ibunya dirangkul begitu mesra oleh kaisar, ayahnya, tentu saja wajahnya berubah merah dan segera melengus. Demikian pula mentrihu segera memalingkan wajahnya serta dia menyembunyikan senyum simpulnya. Tapi kaisar yang tengah asik mengelus rambut selirnya ini mendadak mendengar seng selir terkasih ini mengeluh, melepaskan diri dan berkejap gemetar. Sri Baginda, bolehkah hamba bicara sesuatu hal? Hektometer, kau hendak bicara apa, Wihang? Tentang putra kita, Sri Baginda. Bun Hwe yang kini telah dewasa. Ya, apa maumu? Tentang perjanjian paduka itu, mewariskan tahta dan mengangkat Bun Hwe sebagai putra mahkota. Bun Hwe terkejut. Kaisar juga tampaknya tertegun, dan Sri Baginda yang tiba murung mukanya ini menghela nafas. Wihang, sungguh persoalan kita ruwet. 20 tahun kehilangan dirimu, Permaisuri sekarang telah melahiran seorang putra. Bagaimana harus kukatakan hal ini? Wihang tiba kecewa. Jadi paduka menarik janji, Sri Baginda? Hektometer, bukan begitu, Wihang. Tapi seseorang telah terlanjur kuangkat sebagai putra mahkota menggantikan putramu yang tak kunjung tiba. Pangeran Kaucung telah resmi menjadi putra mahkota. Lalu bagaimana sikap yang harus kuambil? Kalau begitu paduka tak setulusnya hati mencintai hamba, Sri Baginda. Paduka rela menarik janji dan mengambil hak hamba. Wihang tiba menangis, menyerang Kaisar dengan kata tajam. Dan Bun Hwe yang masih bingung mendengar pembicaraan dua orang tua itu tiba melihat Kaisar mengeraskan sikap. Wihang, jangan menangis. Untuk membuktikan cinta kasih ku, baiklah pangeran Kaucung ku batalkan kedudukannya sebagai putra mahkota. Bun Hwe telah datang, dia pewaris pertama yang pernah ku tetapkan itu. Wihang terbelalak. Paduka tak men, bukan? Hektometer, siapa men, Wihang? Bukankah ku bilang aku mencintaimu dengan tulus? Wihang mengeluh gembira. Ia menubruk Kaisar dengan penuh kegirangan, dan menciumi leher Kaisar wanita ini berteriak lirih, Sri Baginda, terima kasih. Paduka sungguh tak mengingkari janji. Tapi Bun Hwe yang berdiri di belakang ibunya tiba berseru. Ibu, aku tak dapat menerima anugerah ini. Wihang dan Kaisar terkejut. Wihang membalikan tubuh dan memandang putranya dan kemudian bertanya heran. Bun Hwe, apa yang kau katakan itu, nak? Kenapa kau menolak hadiah hayahmu sendiri? Bun Hwe menarik nafas. Aku terikat peranjian, ibu. Dan kau pun juga harap ingat baik perjanjian bersama Tung Hai Lomo dan dua orang temannya itu, terutama Pangeran Ong yang telah tewas. Wihang berubah mukanya. Ia jelas kaget, dan tertegun oleh ucapan ini mendadak wanita itu mengeluh dan menangis. Bun Hwe, tapi, tapi pengorbanan pamanmu, juga pengorbananku selama ini, apakah tidak dapat kau terima, nak? Dan lagi, bukankah mereka semua telah binasa? Bun Hwe memeluk ibunya. Dia kembali menarik nafas dan berbisik lirih di telinga ibunya, Bun Hwe berkata. Aku tahu, ibu. Tapi bagaimanapun juga janji adalah janji. Aku tak dapat mengingkari janjiku, dan meskipun mereka telah tewas, bagiku janji tak dapat ku jelat lagi. Wihang tiba mengguguk. Wanita ini tampak kecewa sekali, tapi Bun Jwe yang masih memeluk ibunya melanjutkan bicaranya dengan ucapan yang lebih lirih. Dan masih ada hal lainnya, ibu. Pesan paman sebelum dia meninggal, akan ku beritahukan nanti, setelah ayahanda kaisar pergi. Wihang melepaskan dirinya. Ia terkejut, membelalakan Matsu mendengar Bun Hwe tiba bicara tentang pamannya. Dan melihat Bun Hwe memberi kedipan padanya, seng ibu hanya dapat menarik nafas dan kemudian memandang kaisar. Seri Baginda, rupanya apa yang dikatakan Bun Hwe memang benar. Aku hanyut dalam nafsu pribadiku. Lupa bahwa kami berdua telah terikat sebuah janji. Baiklah, Seri Baginda, untuk memutuskan apakah kami menerima anugerah ini atau tidak. Biarlah beberapa minggu lagi Bun Hwe akan menemui paduka di istana. Kami berdua tak dapat tinggal di sana. Mogun paduka maafkan keputusan hamba. Kaisar tertegun. Kenapa demikian cepat perubahan ini, Wihang? Karena kami terikat sebuah perjanjian, Seri Baginda. Perjanjian bersama Tung Hai Lomo dan Pangeran Ong bahwa kami harus tinggal di luar istana. Wihang lalu menceritakan asal-usul perjanjian itu, dan Seri Baginda yang mendengarkan keterangan ini tiba saja menarik nafas. Hem, begitukah, Wihang? Baiklah, nasib kiranya telah menakdirkan kita menjadi begini. Aku mengenal kelembutan watakmu, keluhuran budimu yang ku junjung tinggi. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, baiklah aku pergi. Kaisar memutar tubuh, sedikit terhuyung dan tampak ecwa sekali. Dan Wihang yang terisak melihat keadaan junjungannya ini memeluk kaki Seri Baginda menjatuhkan diri berlutut. Seri Baginda, maafkan hamba. Hamba tak dapat kembali ke istana. Kaisar mengusap rambutnya. Tak apa, Wihang? Tapi berjanjilah, kau sukaku panggil bila sewaktu aku merindukanmu. Wanita ini mengguguk. Hamba siap, Seri Baginda hamba akan datang bila paduka kehendaki. Kaisar melepaskan diri. Dia menggapai pada menteri Hu, dan berkata serah dia berseru. Taijin, mari pergi. Urusan kita telah selesai. Bun HWI cepat menjatuhkan diri berlutut. Ayah anda Kaisar, maafkan hamba yang mengecewakan paduka. Tapi beberapa minggu lagi hamba akan menghadap paduka di istana. Kaisar tersenyum. Kau persis ibumu, Bun HWI. Tapi aku percaya, kau pasti memenuhi janjimu. Menteri Hu sudah melompat maju. Tanda petik. Tapi bagaimana dengan cupu ini, Seri Baginda? Kita bawa kembali ke istana? Kaisar tampak termenung sebentar. Lalu ucapnya. Oh ya, berikan itu pada Bun HWI, Taijin. Dia berhak mendapatkan cupu itu. Aku pun tak mau menarik janjiku pada 20 tahun yang lalu. Bun HWI girang. Dia sudah menerima cupu naga dari menteri Hu, yang memberikannya dengan penuh harap. Dan Hu Taijin yang berbisik perlahan berkata kepadanya. Pangeran, cupu ini simbol sebagai putra mahkota. Kenapa kau tak mau menerima kedudukan itu? Bun HWI balas berbisik. Karena aku teringat pesan mendiang pamanku, Taijin, disamping terikat janji dengan Tung Hai Lomo dan kawannya itu. Ah, tapi putra mahkota yang sekarang kurang cakep, pangeran. Kau cung bukanlah wayang yang baik untuk menggantikan Sri Baginda. Bun HWI mengejapkan mata. Itu urusan nanti, Taijin. Sekarang pergilah, Sri Baginda menunggumu. Terima kasih atas segala kebaikanmu padaku. Hu Taijin tampak kecewa. Dia memutar tubuh, dan sebelum dia mengikuti Kaisar kembali ke istana, berkatalah menteri ini kepada selir junjungannya. Tanda petik. Sian Li, hamba harap Paduka tak lagi mengalami kesedihan. Paduka telah berkumpul kembali dengan putra Paduka. Semoga Sin Li berdua bahagia selamanya. Hu Taijin yang sudah menjura di depan wanita ini berkelebat mengiring Kaisar. Wihang tak dapat menjawab, kecuali menganggukan kepala dengan air matu berlinang. Dan ibu serta anak yang melihat perginya dua orang itu menuruni lembah duka tampak mengusap air matu yang menitik turun. Bun HWI terharu juga, karena bagaimanapun Kaisar ternyata masih mencintai ibunya. Tapi Wihang yang tak dapat mengendalikan diri tiba menangis. Bun HWI, ayahmu itu benar bijaksana sekali. Bun HWI menarik nafas. Memang tampaknya begitu, ibu. Tapi sudahlah, kita tak perlu bersedih lagi, bukan? Kita sekarang bertemu, sebaiknya kita isi pertemuan ini dengan kegembiraan. Wihang bersinar memandang putranya. Bun HWI, sekarang apa yang akan kau lakukan? Dan apa pesan mendiam pamanmu hingga kau menolak menduduki jabatan putra mahkota? Bun HWI tersenyum pahit. Tentang keserakahan, ibu. Tentang keserakahan manusia yang dapat mengakibatkan bencana bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Hektometer, hanya itukah? Ya, ibu. Hanya itu yang menjadi inti sari pembicaraan paman. Dia menceritakan segalanya kepadaku. Menceritakan semua keserakahan dan ketamakannya hingga mengakibatkan orang lain menderita. Terutama ibu harus terlunta dan sengsara akibat perbuatannya. Wihang menghapus air matanya. Pamanmu memang susat, Bun HWI. Tapi bagaimanapun juga dia adalah saudara kandung saptunya bagiku. Tapi paman telah mengakui kesalahannya, ibu. Paman menyesal dan berduka sekali melihat akibat perbuatannya itu. Dan untuk ini paman menasehatkan agar aku tidak mengulang kesalahannya. Salah satunya ialah tidak menerima hadiah kaisar untuk menduduki jabatan putra mahkota. Hektometer, kenapa begitu, Bun HWI? Apa hubungannya ini dengan kesalahan pamanmu? Bun HWI duduk di atas rumput. Karena menerima kedudukan itu berarti mengulang kesalahan paman, ibu. Dan aku tidak mau mengulang perbuatan yang dapat berakibat buruk itu. Eh, kenapa begitu, anakku? Mana mungkin menerima hadiah dari seseorang ada sangkut pautnya dengan itu? Bun HWI menjawab lembut. Ibu, duduklah. Dia menggandeng lengan ibunya, menyuruh sang ibu mendengarkan katanya. Dan Bun HWI yang sudah berkata lebih lanjut memberi keterangan dengan sungguh. Begini, ibu. Untuk mendapatkan sesuatu seyogianya kita mulai dari langkah yang bersih. Tak ada sesuatu yang dimulai dari langkah yang buruk dapat memberikan hasil baik. Ini dapat ibu setujui, bukan? Ya. Nah, ibu tahu. Kedudukan putera mahkota yang diberikan ayahanda kaisar padaku mulai dengan langkah yang keliru. Langkah yang dibuat oleh paman dan yang diatur oleh paman dengan care berliku. Ibu tentu tidak menolak bahwa asal pemberian ayahanda kaisar ini adalah gara paman ma, bukan? Dia lah yang menyuruh ibu meminta itu, menghendaki agar kelak dia dapat menjadi penasehat raja yang merupakan kedudukan paling tinggi setelah kaisar sendiri. Ini tentu ibu ketahui, bukan? Hektometer, memang, Bun HWI. Tapi apa kesalahan hadiah itu sendiri untukmu? Ah, ada sangkut pautnya, ibu. Hubungan yang justru berkaitan dengan keserakahan itu. Ibu tahu paman telah menjabat sebagai gubernur Kiyangsi, bukan? Namun ternyata paman kurang puas. Paman ingin memiliki kedudukan yang lebih tinggi lagi, sebagai orang nomor dua di seluruh kerajaan. Dan untuk mencapai citanya ini maka ibu dan aku diperalat untuk melampiaskan ambisi pribadinya itu. Bun HWI. Bun HWI buru mengulapkan lengan. Dia melihat ibunya marah, terbelalak dan siap menegur. Tapi Bun HWI yang sudah melanjutkan katanya ini berkata tenang. Nanti dulu, ibu. Jangan marah. Kita harus melihat kenyataan sebagai apa adanya sebuah kenyataan. Ibu tahu paman merencanakan semuanya ini, bukan? Kenapa hendak menegur aku? Wihang merah mukanya. Tapi kau menghina pamanmu, Bun HWI. Kau mencerca orang tua sendiri dengan katamu yang kelewat berani itu. Ah, jadi kalau orang tua bersalah anak harus diam saja, ibu. Kau condong bersikap seperti ini meskipun orang tua jahat. Wihang gemetar. Tapi, tapi jangan demikian kasar, nak. Bagaimanapun dia adalah adik kandung satunya bagiku. Juga dia pamanmu sendiri. Bun HWI menjawab tegas. Tanda petik. Ibu, Nabi Locu bilang bahwa kata baik tidak bagus dan kata bagus tidak baik. Kalau ibu mendapat kata bagus tapi tidak baik, apakah ibu senang menerima kata seperti ini? Seng ibu terdiam, dan Bun HWI melanjutkankan lagi. Dan ibu tidak perlu menduga sejauh itu tentang wataku. Aku juga mencintai paman ma, karena dialah satunya pamanku sejati. Tapi kalau dia bersalah, bagaimanapun juga aku yang muda akan menudingkan jari menunjuk kesalahannya. Kata kasar atau tidak itu tidak jadi soal. Yang penting, apakah kata itu diucapkan setulus hati atau tidak, inilah yang harus diperhatikan. Ibu tentu membenarkan pendapatku ini, bukan? Wihang mulai terisak. Kau tampaknya betul, Bun HWI. Tapi, ah, tak ada tetapi, ibu. Yang penting aku mengeluarkan kata tidak bagus tapi jujur. Ibu suka mengakui kebenaran nasihat ini, kan? Ibunya mengangguk. Dan kalau paman bersalah kita harus mengakuinya, ibu. Tak boleh kita bela dia meskipun kerabat sendiri. Bun HWI melanjutkan. Wihang mulai mengerti. Dia mulai memandang kagum puterannya ini, tapi seng ibu yang masih tidak puas berkata lirih. Kalau begitu, bagaimana dengan kelanjutan pembicaraan kita, Bun HWI? Apakah kesalahan hadiah itu sendiri untukmu? Hektometer, hadiah itu sendiri tidak bersalah, ibu. Tapi tangan yang membawa hadiah itu yang tidak baik. Maksudmu, paman telah membawakan hadiah ini untukku. Tapi paman yang memiliki tangan kotor tak selayaknya aku terima pemberiannya itu. Karena itu aku menolak, karena semua akalnya itu sebenarnya hanya bersumber dari nafsu pribadinya. Memperalat aku dan ibu untuk mencapai cita sendiri. Hektometer, aku kurang jelas. Nah, dapatkah kau lanjutkan lagi lebih gembelang? Bun HWI membetulkan letak duduknya. Begini, ibu, kaisar memberikan kedudukan putra mahkota karena ibu yang minta. Sedangkan ibu sendiri melakukan perbuatan itu karena paman yang minta. Jadi, kalau ditelusur, pamanlah yang berkepentingan langsung dengan itu semuanya. Bukan ibu. Bukan pula aku. Dan kalau kita mengerti bahwa paman yang menghendaki semuanya ini, lalu apakah fungsi kita, ibu? Hanya alat saja, alat pelampias nafsu pribadi cita paman. Karena kalau tidak, maka tidak seharusnya terjadi kemalangan yang menimpa ibu dan aku. Wihang berkata lirih. Kau terlampau keras, nak. Ah, tidak ada yang keras, ibu. Aku bicara hanya karena fakta. Bun HWI mengelah diri. Dan sekarang, ibu tahu kenapa paman menghendaki aku menduduki jabatan putra mahkota itu? Wihang bersinar-sinar matanya. Tentu karena ingin membahagiakanmu, Bun HWI. Memberi hidup yang mulia bagi keponakannya sendiri. Bun HWI tertawa. Ibu, kali ini kau salah. Paman tak berferpikir seperti kau. Bahagia atau tidaknya aku hanya akibat sampingan dari citanya kelak. Entah itu berhasil atau gagal. Kalau begitu, apa penyebab utama dari tindak tanduk paman ini? Hektometer apa, Bun HWI? Keserakahan, ibu. Keserakahan yang tak mengenal batas. Ibunya terkejut. Tapi sebelum ia bicara, Bun HWI sudah mendahului. Tenang, ibu. Sabar dulu. Aku bicara berdasarkan data yang ada. Kalau ibu tidak percaya sekarang boleh kita lihat. Pertama, dalam arti apakah bahagia yang dimaksudkan paman itu? Bahagia dengan soal duniawi, rohani, atau apa? Kalau kita menganggap kebahagiaan soal duniawi, kiranya jawabannya jelas. Paman tak kurang suatu apa. Hartanya cukup. Karena kedudukannya sebagai gubernur jelas membuat dia berlimpah dalam soal harta. Kalau soal rohani barang kali ini merupakan tanda tanya besar yang tidak akan terjawab. Dalam hal apakah rohani paman mengalami ketidakbahagiaan? Dia hidup tenteram, seharinya terhormat. Tak ada masalah yang menekan batinnya. Tapi karena keserakahan mulai menyusup di kalbunya maka lahirlah perbuatan paman dengan segala macam akalnya itu. Dia tidak puas, menginginkan kedudukan lebih tinggi lagi selain gubernur. Karena paman yang bercita untuk menjadi orang yang lebih berkuasa lalu mulai mengangankan kedudukan wakil kaisar, orang nomor dua di seluruh kerajaan. Bahkan, kalau mungkin bisa saja beberapa tahun kemudian dia menciptakan menjadi kaisar. Kalau aku tak becus umpamanya, atau paman sendiri telah mempunyai anak. Nah, kalau sudah terlibat dalam hawa nafsu keserakahan begini, lalu apa kelanjutannya, ibu? Tentu perasaan tak pernah puas, perasaan yang ingin mengejar sesuatu yang belum diperoleh. Dan ini melibatkan kepada lingkaran nafsu pribadi yang tidak berakhir. Wihang termenung sampai di sini. Ia melihat Bun HWI berhenti sejenak, menghapus peluh di atas kening. Dan Bun HWI yang sudah bersemangat melanjutkan ceritanya berkata lagi. Kalau sudah begitu, ibu, dapatkah dikatakan paman melakukan semua perbuatan itu untuk kebahagiaan kemenakannya? Ah, itu hanya pemanis bibir, ibu. Aku akan tertawa mendengarnya. Yang jelas paman sedang terlibat dalam nafsu kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau ada kepuasan dialah yang merasa puas dan kalau sebaliknya maka orang lainlah yang turut merasakan ketidakpuasannya. Ibu mengerti, bukan? Wanita ini terisak. Kau betul, Bun HWI. Oh amanmu memang tidak puas hanya sebagai gubernur saja. Tapi salahkah citanya itu, nak? Bukankah setiap orang wajib mempunyai cita lebih tinggi dari apa yang dipunyainya sekarang? Bun HWI tersenyum. Aku tak mengatakan paman salah dalam citanya, ibu. Tapi kunyatakan salah paman terbawa nafsu keserakahnya. Ini yang dimaksud. Orang bercita memang boleh saja. Itu naluri alam yang diberikan pada manusia. Tapi kalau untuk mencapai cita pribadi lalu orang lain dikorbankan, betulkah perbuatan ini, ibu? Tidakkah itu menyalahi garis permainan? Aku setuju paman mencitakan sesuatu yang lebih tinggi, tapi jangan dengan ngawur. Semuanya harus dilakukan dengan wajar, bersih. Karena sesuatu yang dilakukan dengan langkah yang tidak baik pasti hasilnya tidak baik pula. Ibu mengerti ini, bukan? Wihang mengangguk. Nah, kalau itu sudah ibu mengerti tentu kelanjutannya gampang. Bun HWI meneruskan. Karena kita akan melihat bahwa bagaimanapun juga kedudukan yang diberikan kaisar itu harus kita tolak. Pertama, karena asal mula kejadian ini dimulai langkah yang buruk oleh paman. Kita hanya diperalat saja untuk kepentingan nafsu pribadinya. Kedua, kita terikat perjanjian dengan mendiam pangeran Ong. Ketiga, Permaisuri telah melahirkan seorang putra. Dan keempat atau yang terakhiri yalah apa yang kita peroleh ini tidak wajar. Wihang terkejut. Tidak wajar apanya, Bun HWI. Bun HWI tersenyum getir. Ibu, seperti yang ku bilang tadi bahwa melakukan sesuatu kita harus melakukannya secara wajar dan bersih. Bersih artinya tidak mengisi perbuatan itu dengan care yang kotor. Sedangkan wajar adalah perbuatan yang kita lakukan tidak menyeleweng dari kelaziman sehari. Ibu tahu bahwa ibu hanyalah seorang selir. Kenapa menuntut putra ibu menjadi pengganti kaisar? Tidak, ibu. Ini tidak wajar. Melanggar garis kebiasaan sehari akan membuat kita terbentur padahal tidak enak yang menyakitkan hati kita sendiri. Ibu tahu ini, bukan? Wihang terbelalak. Dan ini akan menyeret kita pada lingkaran nafsu keserakahan, ibu. Kita bakal mengulang sejarah paman dalam versi yang berbeda. Tapi intinya sama. Bun HWI melanjutkan. Ibunya semakin tertegun. Kenapa begitu, Bun HWI? Hektometer, tak perlu ditanyakan lagi, ibu. Ibu tentu tahu bahwa kedudukan sebagai selir ini pun udah membahagiakan hidupmu. Kaisar mencintaimu sungguh, satu hal yang jarang sekali terjadi pada seorang selir. Dan ibu yung sudah mengalami kebahagiaan hidup untuk apalagi macam melambungkan rencana. Bukankah ibu cukup puas dengan yang ibu peroleh saat ini? Jangan menggunakan alasan untuk membahagiakan hidupku, ibu. Karena menduduki jabatan seorang putra mahkota belum tentu aku benar bahagia menjalaninya. Tidak, aku tidak yakin itu. Itu hanya gambaran semu. Ibunya benar terlongong. Bun HWI, dari mana kau bisa mendapat kata penuh kebijaksanaan ini? Bun HWI tiba tersipu. Aku hanya mendapatnya di jalan, ibu. Lewat pengalaman sehari yang kutemui. Ah, dan kasih muda ini sudah bisa berbicara seperti orang tua? Bun HWI tertawa kecil. Tak usah memujiku, ibu. Bagaimanapun aku masih bodoh. Banyak hal yang belum ku ketahui secara matang. Bun HWI tiba bangkit berdiri, mengejutkan ibunya yang memandang terbelalak. Kau mau ke mana, Bun HWI? Melaksanakan tugas terakhir, ibu. Bun HWI menjawab pendek, mengebutkan baju dari rumput yang menempel. Aku ingin ke Kikeng sekarang juga menyelesaikan urusan tanah ini. Wihang tiba bangkit berdiri pula. Hektometer, kalau begitu hati, nak. Dan, kau akan mencari dua orang gadis itu, bukan? Bun HWI terkejut. Dia teringat akan Meihang dan Kyoklan, melihat ibunya tiba mengambil sepucuk surat dari balik bajunya. Dan Bun HWI yang tercekat oleh ucapan ibunya ini melihat seng ibu sudah menyerahkan surat itu dalam genggaman tangannya. Bun HWI, tak baik membiarkan dua orang gadis sama merana. Kau harus memberi ketegasan pada salah seorang di antaranya. Kau tentu mau mengikuti nasihatku, bukan? Bun HWI tergetar. Dia mengangguk sedikit gugup. Tapi seng ibu yang mengalihkan perhatian bicara kembali ke soal kileng. Dan berhasilah menghadapi temanmu di dusun itu, nak. Aku mendapat firasat yang kurang menyenangkan di sana. Bun HWI terkejut. Firasat apa, ibu? Bukankah aku tinggal membagi surat ini dan mereka mendapat haknya masing? Secara teori memang begitu, Bun HWI. Tapi sesuatu bisa saja terjadi dari apa yang kita tak menyangkanya sama sekali. Sudahlah, ibu tak mau membebani pikiranmu dengan firasat yang ibu rasakan. Mungkin saja keliru dan tidak terjadi apa. Bun HWI tenang kembali. Kalau begitu terima kasih, ibu. Dan doamu ku harap selalu menyertai ku. Bun HWI menjatuhkan diri berlut, mencium kaki ibunya dan tampak gembira. Tapi ibunya yang diam mengerutkan kening hanya menghela nafas dengan keluhan berat. Bun HWI, sebetulnya ibu tak rela kau tinggal pergi. Tapi karena tugas masih menantimu, biarlah kau lakukan dua pekerjaanmu itu. Setelah itu apa yang akan kau lakukan? Bun HWI bangkit berdiri. Tentu tajam menghadap payahanda kaisar, ibu. Memberi kepastian penolakan ini dan kembali menemani ibu. Hektometer, kau tidak mencari mereka itu? Bun HWI tersenyum. Tentu saja, ibu. Bukankah mereka juga harus ku beri penyelesaian? Bun HWI rupanya mengerti siapa yang dimaksudkan ibunya dengan mereka. Itu. Yang bukan lain adalah Meihang dan Kyoklan. Dan ibunya yang bersinar memandang wajah Seng Putra ini tiba bertanya. Dan siapa yang akan kau pilih? Bun HWI menyeringai. Belum tahu, ibu. Aku bingung memikirkan keduanya. Ah, kalau begitu apa yang akan kau lakukan jika menemui mereka? Tergantung keadaan, ibu. Aku hendak menguji siapa sebetulnya yang lebih cocok denganku. Kau punya rencana? Ya. Baiklah, kalau begitu, hati. Tapi bagi ibu sendiri rupanya murid HWI Sien K itu lebih tepat untukmu. Bun HWI semiburat merah. Dia tertawa malu mendengar kata ibunya itu. Tapi Bun HWI yang sudah memeluk ibunya berbisik. Ibu, doakan aku. Mudahan kembali dengan cepat menemanimu di sini. Lalu begitu ibunya mengangguk dengan metu berkaca Bun HWI pun sudah berkelebat meninggalkan tempat itu. Dia turun ke bawah lembah, melambaikan tangannya sekali lagi pada Seng ibu. Dan begitu dia meluncur turun maka lenyulaplah bayangannya di telan kerimbunan pohon, menuju ke dusun kileng untuk melaksanakan tugas terakhir. Memenuhi janji pada 300 temannya masalah pembagian tanah uskini Bun HWI berjalan seorang diri lagi. Dia membuka surat Mei Hong, mengerutkan kening sambil berlari cepat. Karena surat Mei Hong yang singkat isinya itu menyatakan tak perlu mencari lagi gadis itu kemanapun ia pergi. Mei Hong tak sudi ditemui. Baik gadis itu ditangkap musuh atau tidak. Bun HWI tertawa getir. Dia meremas surat itu, menyimpannya kembali di saku bajunya. Dan Bun HWI yang tergoda oleh bayangan gadis ini tiba merasa rindu untuk berjumpa sekali lagi dengan murid HWI Sien Kai itu. Ah, Bun HWI tiba tersenyum. Rasa hatinya yang berdebar teringat pengakuan Mei Hong bahwa gadis itu terkesan kenangan bersama ketika mereka di Borgol dan ketika di Aken Chin berdiri. Dia sendiri membuat Bun HWI diselimuti perasaan aneh yang nikmat tapi tegang. Dia sendiri jadi kemerahan mukanya teringat hal itu. Kenangan yang membuat Mei Hong ternyata tak bisa melupakannya. Hmm, Bun HWI senyum bagai orang sinting. Dia meneruskan larinya, mencoba membayangkan mana sebetulnya di antara Mei Hong dan Kiok Lan yang lebih menarik hatinya. Murid HWI Sien Kai itu ataukah murid Tian San Giok Li yang lincah tapi galak. Tapi Bun HWI ternyata belum mampu menjawabnya. Dia sukar memisahkan dua orang itu dari rasa hatinya. Karena masing meninggalkan ikan bekas yang sama kuat. Tapi Bun HWI yang mulai merenungkan kata ibunya tiba berdebar teringat ucapan ini. Betapa ibunya merasa dia lebih tepat dengan Mei Hong? Hektometer, benarkah itu? Apa alasannya? Bun HWI kembali belum dapat menjawab pertanyaan ini. Dia bingung sendiri, dan gemas dia belum juga dapat mentukan pilihannya sendiri tiba Bun HWI menjejakan kaki melompat jauh. Dia terbang menuju ke selatan, ke kileng yang jaraknya ribuan li dari kota raja. Dan setelah melakukan perjalanan dua hari dua malam sampailah Bun HWI di perbatasan dusun yang selama ini menjadi kampung halamannya. Bun HWI tertegun. Dia menghentikan larinya, sejenak memandang hamparan tanah yang luasnya ribuan hektare itu. Dan bahwa wilayah ini masih sunyi seperti lima tahun yang lalu tiba saja dada Bun HWI terasa sesat. Ada suatu keharuan menyelinap di dadanya, keharuan besar yang tak dapat terbendung lagi. Dan Bun HWI yang tiba berkacamatanya ini sekonyong tersedak. Dia melamun, teringat peristiwa lima tahun yang lalu. Dan Bun HWI yang melihat seorang laki muncul di luar pagar kawat tiba tertegun. Hwi lopek, kakek hwi. Laki iaki tua itu terkejut. Dia menoleh melihat Bun HWI melayang ke arahnya. Dan kaget bahwa seorang pemuda tampan dan gagah tahu menyapanya di tempat sesepi itu mendadak laki tua ini gemetar. Siawia, tua muda, kau siapakah? Bun HWI tak dapat menahan keharuannya kini. Dia langsung memeluk kakek itu, hwi lopek atau huipa yang dulu ditunjuknya untuk membantu petani silu memimpin dusun kileng. Dan Bun HWI yang gemetar suaranya ini mengejapkan mata. Hwi lopek, tak tahukah kak siapa aku ini? Tak kenalkah kau pada suaraku? Hwi lopek menggigil. Kau siapakah, Siawia? Aku benar tak mengenalmu. Kau gagah dan tampan. Kau, ah! Hwi lopek tiba terbelalak. Dan Bun HWI yang tersenyum dengan air metu bercucuran itu menganggukan kepalanya. Ya, aku Bun HWI, lopek. Bun HWI yang dulu membuat keributan di dusun ini. Hwi lopek memekik. Kakek ini tampak girang, dan lupa Bun HWI bukan anak lagi tiba ia mencengkeram rambut kepala pemuda itu, mengguncang histeris. Bun HWI, kau, betul kau ini. Ya Tian Yang Maha Agung, terkabulah sekarang doaku selama lima tahun. Dan kakek Hwi yang tampak dilanda kegembiraan besar ini sekonyong memutar tubuh dan melarikan diri memasuki dusun. Teman, penyelamat kita datang. Bun HWI datang. Dia gagah dan membawa berita gembira untuk kita. Dusun kileng tiba menjadi gempar. Semua penghuni keluar, dan kakek Hwi yang berlari sambil berteriak itu disusul suara ribut di sana sini. Mereka menanyakan di mana pemuda itu, dan ketika kakek ini menoleh dan menudingkan jarinya maka tertegunlah semua orang. Bun HWI melangkah masuk, gagah dan tampan sekali dia. Tapi Bun HWI yang menggigil kakinya dilanda keharuan ini tak mampu mengeluarkan suara. Dia terus memasuki dusun itu, satu demi satu dengan langkahnya yang gemetar. Dan penduduk kileng yang tiba melihat pemuda ini muncul sekonyong menjadi geger. Bun HWI, kau yang muncul ini. Bun HWI, kau datang menemui kami. Bun HWI mengangguk tak mampu mengeluarkan suara. Dia diceka merasa keluh yang hebat, bercucuran air mata memandang 300 petani yang menjadi sahabat baiknya itu. Tapi mereka yang tiba menangis dan terisak sekonyong menyerbu pemuda ini dengan amat hebatnya. Mereka memekik, persis seperti yang dilakukan Hui Lopek tadi. Dan Bun HWI yang tahu sudah diangkat tubuhnya tiba dilempar pulang balik di udara. Bun HWI, kau hebat. Bun HWI, kau tampan. Bun HWI masih belum mampu bersuara. Dia seperti anak kecil yang terbuat dari mainan karet, dipermainkan 300 orang sahabatnya itu dengan jalan dilempar ke udara. Tep Bun HWI yang akhirnya menekan rasa harunya tiba berteriak. Teman, dudukan aku. Jangan dilempar begini. Dan Bun HWI yang menggeliatkan tubuh tiba berjungkir balik melepaskan diri. Dia melompati kepala temannya itu, dan 300 petani yang terbelalak melihat kepandayan ini tiba tertegun dan memandang kagum. Kau pandai silat, Bun HWI. Bun HWI tersentak. Dia sadar sikapnya yang diluar kesengajaan tadi. Maka tersenyum menggelengkan kepala dan menyembunyikan diri. Tidak, teman, aku tak bisa apa. Aku adalah Bun HWI seperti lima tahun yang lalu. Sahabat yang masih setia dan memperjuangkan segalanya untuk kalian semua. Para petani itu bersorak. Mereka terbakar ucapan Bun HWI, kata perjuangan. Yang begitu besar pengaruhnya. Dan Bun HWI yang melihat mereka hendak mengangkatnya kembali sudah mengulapkan lengan mengelap cepat. Teman, nanti dulu. Di mana itu lutwako? Para petani terkejut. Mereka ribut sejenak, tapi Hwi Lopek yang melangkah maju, tiba berkata. Dia ada di dalam, Bun HWI. Di gedung Bongloia, bertapa menekur diri. Bun HWI terkejut. Apa, Lopek? Lutwako menekur diri. Ya, dan mari lihat keadaannya, Bun HWI. Petani silu itu sudah seminggu ini tak mau makan. Dan Hwi Lopek yang sudah menyeret lengan Bun HWI tiba disambut kediaman yang hening dari kaum petani itu. Mereka tiba membisu, tertegun mendengar disebutnya nama petani lu ini. Dan Bun HWI yang terheran oleh semuanya itu bertanya. Hwi Lopek, apa yang terjadi? Laki ini tak mau menjawab. Sebaiknya tengok saja, Bun HWI. Dan semuanya akan kau ketahui sendiri. Dan Bun HWI yang diseret laki ini segera disambut kerumunan yang menyebab dari 300 petani itu. Mereka tiba minggir, dan wajah masing orang yang tiba tegang benar mengherankan hati Bun HWI. Perasaan tidak nyaman mendadak muncul, dan 300 petani yang mengikuti di belakang tiba ada yang nyeletuk. Bun HWI, berhasilkah tugasmu di kota raja? Bun HWI terpaksa berhenti. Dia menoleh pada laki yang bertanya itu, ASWI, petani kurus yang dulu sering membantu pamannya. Dan Bun HWI yang tak menyangka apa sudah mengangguk dengan gembira. Ya, aku berhasil, ASWI. Aku telah bertemu kaisar sendiri titik. Dan kau dapatkan sertifikat tanah untuk kami semua? Ya, 300, ASWI. Untuk kalian semua. Dan baru Bun HWI selesai mengucapkan katanya ini tiba para petani itu berisik. Mereka sekonyong pecah menjadi dua bagian, di kiri dan kanan dengan jumlah masing 150 orang. Dan ASWI yang berkilat matanya tiba berseru. Kalau begitu, serahkan sekarang pada kami, Bun HWI. Oh, tuaku akan membaginya untuk kami. Tapi Hwi Lepek tiba berseru. Tidak, jangan, Bun HWI. Jangan serahkan surat itu pada mereka. Oh, lu bukan orang baik yang akan membaginya secara adil kepada kita. Benar, jangan serahkan, Bun HWI. Biar diurus saja oleh lu tuaku. Tidak, petani silu sedang sakit, Bun HWI. Serahkan saja pada om tuaku dan dia yang akan membagikannya kepada kita. Semua orang tiba menjadi ribut. Mereka pro dan kontra, mengerubut Bun HWI dengan kata tak teratur. Dan Bun HWI yang bingung oleh seruan ini tiba mengangkat tangannya ke atas. Saudara, jangan ribut. Biar kita selesaikan persoalan ini di gedung musyawarah. Sejenak mereka terdiam. Tapi kelompok petani di belakang ASWI mendadak berseru. Tak perlu, Bun HWI. Biarlah sekarang saja kau berikan surat itu pada kami. Oh, tuaku akan membaginya. Lihat, dia datang. Dan tangan orang yang menuding ke depan tiba melihat munculnya seorang pemuda kekar dengan bahu lebar. Dialah Houlu, petani yang dulu ditugaskan Bun HWI untuk memimpin dusun kileng bersama petani silu. Dan Bun HWI yang melihat munculnya pemuda ini tiba menjadi girang dan berseri mukanya. Oh, tuaku, kau baik-baik saja. Oh, lu tertawa bergelak. Dia melompat maju dan menubruk Bun HWI, dia memeluk pemuda ini sambil minepuk pundaknya. Bun HWI, kau yang datang ini. Ah, benar mengejutkan sekali. Kukira kau tak kembali untuk selamanya. Dan Ohlui yang tertawa bergelak tampak demikian gembira memandang Bun HWI. Bun HWI sendiri terpengaruh. Dia hanyut dalam kegembiraan Ohlui, dan si petani kekar yang bersikap belakang itu langsung bertanya. Kau dari kota raja, Bun HWI. Kau berhasil mendapatkan surat tanah dari kaisar? Bun HWI mengangguk. Ya, ku dapatkan semuanya untuk kalian, Oh tuaku. Mudahan kalian semua bergembira atas keberhasilanku ini. Haha, memang kami gembira sekali, Bun HWI. Dan dapatkah sekarang kau berikan surat itu kepadaku? Bun HWI mengangguk. Tentu saja, tuaku. Bukankah kau adalah pemimpin di sini? Tapi di mana lu tuaku? Bukankah sebaiknya kalian berdua yang membagi surat ini? Tapi Aliso Wilui tiba mengerut. Dia sakit, Bun HWI. Tak perlu diajak dulu. Kau berikanlah itu padaku dan segera akan ku baginya. Bun HWI tertegun. Dia melihat gejala tidak enak di sampingnya, gejala hui lopek dan kelompok di belakangnya yang berisik. Dan Olui yang rupanya tak sabar lagi tiba mendesak. Bun HWI, serahkanlah surat itu kepadaku. Nanti aku yang membaginya. Bun HWI ingin tahu. Dia merasa sesuatu yang tidak wajar, dan pura melepas gendongan di belakang punggung dia pun menjawab. Baiklah, Oluaku. Kalian tampaknya tidak sabar. Dan Bun HWI yang membuka bungkusannya segera mengambil setumpuk surat yang diberikan Kaisar. Itulah surat tanah yang resmi, jasil jerih payahnya meninggalkan kileng. Tapi baru, dia menyerahkan surat itu ke tangan Olui, mendadak terdengar bentakan. Bun HWI, tahan dulu. Jangan berikan surat itu padanya. Bun HWI terkejut. Semua orang ribut, dan Bun HWI yang melihat seorang laki kurus tertatih menghampirinya tiba tertegung dengan muka kaget. Itulah petani silu, Luhak. Petani yang tampak pucat dan lemah akibat seminggu tak makan. Dan Bun HWI yang tergetar oleh bentakan petani ini otomatis terbelalak matanya. Lutwako, kenapa kau bilang begini? Apa yang terjadi pada dirimu? Luhak sudah berhadapan dengan Bu HWI. Sepasang matanya bersinar, dan petani yang tampak marah ini menjawab, tidak keras tapi dingin. Karena Olui hendak mengangkangi surat itu sendiri titik Bun HWI. Karena dia hendak menjadi tuan tanah bersa anteknya. Bun HWI terkejut. Dan Olui yang didamprat terangan tiba berteriak. Bohong, itu tak dapat dipercaya, Bun HWI. Yang jeli dia hendak mengacau di dusun ini agar teman terpecah pendapatnya. Bun HWI sekarang membelalakan mata. Dia melihat permusuhan di antara dua orang pembantunya ini. Tapi belum mengerti apa yang sesungguhnya terjadi tiba Bun HWI berkata. Lutwako, Oluwako, sebaiknya kita ke gedung musyawarah dulu. Tak enak rasanya bicara begini di tempat terbuka. Olui dan Luhak mengangguk. Mereka sama melotot, dan Bun HWI yang melangkah lebar ke gedung musyawarah segera dikuti ratusan orang yang berjalan di belakangnya. Sekarang ada keanehan. Kalau tadi waktu menyambut Bun HWI mereka semua masih menjadi satu, adalah sekarang orang ini terpecah dua. Yang kiri mengikuti Olui sedangkan yang kanan mengikuti Luhak. Dan herannya, yang membuat Bun HWI tak habis pikir adalah kelompok di belakang Luhak ini sebagian besar terdiri orang tua melulu, di atas empat puluhan tahun. Bun HWI berdebar gelisah. Dia tiba teringat firasat ibunya. Betapa sesuatu yang tidak enak menanti dirinya. Dan kenyataan bahwa di dusun ini dia melihat para petani terpecah menjadi dua kelompok tiba saja Bun HWI mengeluh. Apa gerangan yang akan ia hadapi ini? Akhirnya mereka sampai juga di gedung musyawarah. Gedung ini adalah gedung di mana Bun HWI dulu berpisah dengan mereka, setelah membagi harta warisan Bongloia. Dan Bun HWI yang sudah tiba di tempat ini lalu memutar tubuh. Nah, sekarang katakan, lu tuaku. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian sendiri tanda seru? Dan Bun HWI yang menghadapi dua orang itu segera memandang mereka dengan tajam. Petani silu berdiri tegak. Sikapnya masih kaku, dan menjawab lantang dia menudingkan jarinya ke Owului. Dia hendak mengangkangi warisan tanah ini seperti Bongloia, Bun HWI. Karena itu aku menolak tegas jika surat itu kau berikan padanya. Hektometer benar begitu, Owulaku? Petani si Owul menggeleng. Tak benar, Bun HWI. Yang jelas si Allah aku hendak menyusun suatu kehidupan baru di dusun kita tercinta ini. Luhak tak berdaya, dia iri dan marah kepadaku. Karena itu dia lalu memusuhiku secara membabi buta. Hektometer, bagaimana jelasnya ini, Owulaku? Luhak tiba menyerang. Dia hendak menguasai seluruh tanah ini bersama kelompoknya, Bun HWI. Owului hendak menyingkirkan yang lain yang dianggapnya tidak berguna. Bun HWI terkejut. Benar begitu, Owulaku? Owului tertawa mengejek. Itu memang benar, Bun HWI. Tapi semuanya ini kulakukan demi kebaikan bersama. Kau lihat orang di belakang petani seluruh itu, bukan? Mereka sudah dimakan usia, tentu tak sanggup menggarap tanah sedemikian luas dengan tenaga mereka yang lapuk. Karena itu aku menyuruh mereka beristirahat saja, Bun HWI. Dan biarlah tanah ini dikerjakan oleh yang muda, yang masih kuat. Bun HWI terbelalak. Dan belum dia membuka mulut untuk mengomentari ucapan ini tiba Owului sudah mengangkat lengannya tinggi ke belakang. Teman, kalian tentu setuju dengan pendapatku, bukan? Tidak benarkah ku katakan yang tua harus mengalah pada yang muda? Salahkah usulku ini hingga luhak harus memusuhi kalian? Kelompok di belakang Owului berteriak. Kami setuju, Owului. Memang sebaiknya warisan tanah ini diberikan pada yang muda saja. Mereka tak dapat mengerjakan tanah dengan tenaga yang sudah tua. Owului gembira. Nah, apa kata mereka, Bun HWI? Bukankah kami menyatakan pendapat yang benar? Tapi luhak mengibaskan lengannya. Itu jelas tak benar, Owului. Warisan tanah ini untuk kita semua. Bukan untuk sepihak atau sekelompok saja. Tapi kalau yang tua tak dapat mengerjakannya apakah tanah ini harus menganggur, luhak? Bukankah tersia? Tidak. Kami sependapat biarlah tanah ini digarap yang muda, orang silu. Yang tua tak dapat lagi diandalkan tenaganya. Kalau mereka ngotot berarti mereka tak tahu diri dan serakah. Luhak tiba mendelik matanya. Kaulah yang serakah, orang si Owului. Kau telah merencanakan secara diam di rumah ASWI untuk kelak merebut tanah ini bagi kalian berdua. Kau hendak menjadi tuan tanah, menindas teman sendiri untuk dijadikan kerbau luku di sawah. Owului tiba pucat mukanya. Dia marah dan kaget bahwa luhak membongkar rahasianya, mendadak petani muda ini menyambar golok. Dia langsung melompat maju, dan luhak yang tidak menyangka bakal diserang tahu di bacok lehernya, orang silu, kau jahanam keparat. Luhak tak mampu berkelit. Dia hanya miringkan kepalanya dengan kaget, dan begitu semua matah terbelalak memandangnya tahu golok di tangan Owului meluncur di atas kepala memapas bahunya. Krak. Luhak berteriak mengaduh. Petani ini terlempar, dan kelompok petani yang berdiri di belakang luhak tiba berteriak dan mencabut senjata. Mereka menyerbu petani si Owului, tapi Owului yang melompat mundur di tengah kelompoknya tiba berseru. Teman, lindungi aku. Keadaan menjadi geger. Bun HWI melihat kelompok petani muda yang ada di belakang Owului maju melindungi pemimpinnya ini. Tapi kelompok petani tua yang geram oleh perbuatan Owului menyerang kalap. Mereka menyuruh petani muda itu minggir, tapi begitu mereka menolak tiba saja golok dan tombak menyambar ke depan menusuk petani muda itu. Orang tua ini rupanya sudah mempersiapkan senjata, jauh sebelum keributan itu terjadi, seakan mempersiapkan pertarungan mati hidup antara mereka dua kelompok. Dan Bun HWI yang mendengar jerit kesakitan pecah di tempat itu tahu melihat enam petani muda robek perutnya di noda tombak. Ah, kawan-kawan, berhenti. Tapi seruan Bun HWI lenyap dalam gaduhnya pekik dan kemarahan yang bising. Petani muda itu semula ragu, masih ada rasa segan bermusuhan dengan yang tua. Tapi begitu melihat teman mereka roboh dengan usus terburai tiba saja mereka menjadi buas. Petani muda melengking, dan begitu berteriak marah tiba saja mereka telah mencabut senjata dan melawan kelompok eluha. Kejadian ini berlangsung cepat. Bun HWI tak sempat mencegah. Dan 300 petani yang sudah bertempur mengadu jiwa itu tiba saja sudah baku hantam dengan sama sengit. Mereka tak mau mengalah, dan pekik serta jerit kematian yang mulai terdengar di sana-sini segera disusul tumbangnya tubuh yang roboh satu persatu. Darah mulai membanjir, dan Bun HWI yang pucat serta menggigil kakinya tiba menggereng. Dia kaget sekali oleh peristiwa yang demikian cepatnya, bagai diserang hantu haos darah. Dan Bun HWI yang memekik nyaring tiba-tiba membentak. Teman-teman, hentikan semua perbuatan ini. Tapi ucapan Bun HWI kembali disambut ketidakperdulian di mana. Mereka sudah saling serang-menyerang, tak menghiraukan sama sekali teriakan pemuda itu. Dan baru setelah Bun HWI menyambar ke depan, terkejut orang itu ketika tubuh mereka terlempar ke sana kemari ditendang atau ditampar tangan Bun HWI. Mereka terkejut, kaget oleh angin pukulan pemuda itu. Dan Bun HWI yang bergerak bagai burung terbang tahu sudah menghentikan pertempuran yang kelewat parah dengan meninggalkan seratus lebih yang tewas mandi darah. Jahanam! Mana Owatwako? Mana Lutwako tanda seru? Bun HWI berteriak marah. Dia jelalatan memandang ke sana kemari, mencari dua orang pemimpin dari dua kelompok petani yang bertempur itu. Tapi Owului dan Luhak ternyata sudah tak ada di situ. Bun HWI marah bukan main. Dia mengira orang itu tak akan bertempur lagi setelah ia robohkan. Maka mencari Owului dan Luhak Bun HWI lalu melompat pergi, terutama Owului. Dan Bun HWI yang keluar masuk dalam gedung peninggalan Bong Loya ini akhirnya mendapatkan Owului dan ASWI bersembunyi di sudut belakang, tempat dapur keluarga Bong yang jebol jendelanya. Bun HWI mengatup mulut. Dia melompat di belakang dua orang yang bersembunyi ini. Tadinya Owului berseri mukanya mendengar suara pertempuran. Tapi ketika tiba dencing senjata tak terdengar lagi karena Bun HWI telah menghentikan pertempuran itu, muka Owului pun tampak heran. ASWI, kenapa berhenti? ASWI menyeringai. Mungkin telah habis, tuaku. Mereka telah bakuhan tak mengadu jiwa. Sekarang terbuktilah akalmu yang cerdik itu. Haha, kalau sudah begini lalu siapa lagi yang akan menguasai warisan tanah ini selain kita berdua? Owului tersenyum. Tapi Bun HWI muncul di sini, ASWI. Kita harus perdayakan dia itu dan ambil surat tanahnya. Ya, luhak juga harus dibersihkan sekali, Owului. Laki itu sungguh menjengkelkan sekali. Apa kita lihat pertempuran sudah berhenti atau belum? Tapi Owului menekan pundaknya. Jangan dulu, ASWI. Kita di sini dulu mendengarkan suasana. Dan tidak muncul menengok teman kita yang terluka, tuaku. Ah, biarkan saja. Mereka toh kerbau tolol yang mudah dihasut. ASWI tertawa. Dia mengacungkan jempol dan memuji temannya dengan berkata, Owu tuaku, akalmu benar hebat. Dengan kerum memecah belah begini, bukankah warisan tanah ini akan jatuh di tangan kita berdua? Owului tiba bangkit berdiri. Bukan di tangan kita berdua, ASWI. Tapi di tanganku seorang. ASWI terkejut. Kenapa begitu, tuaku? Owului tiba tersenyum aneh. ASWI, kau merupakan sahabatku yang paling dekat. Kepada mulah semua rencana kuku berberkan. Kau tentu dapat dipercaya, bukan? ASWI tertawa. Tentu saja, tuaku. Kalau tidak, bukankah dulu sudah kuberitahukan rencanamu ini padalu hak? Kau ingin mendapat warisan tanah ini seluasnya. Ingin hidup seperti Bongloia yang menjadi raja tanpa mahkota. Bersenang hingga tujuh turunan. Dan kalau aku menjaga rahasiamu adalah itu dikarenakan kita berjanji untuk membagi sama warisan tanah ini. Bukankah begitu, tuaku? Ya, itu pendapatku dulu, ASWI. Tapi sekarang aku mempunyai keputusan lain. Keputusan apa itu, tuaku? Sebaiknya kau pergi saja dari sini, jauh di tempat yang paling enak. Dan untuk itu aku akan membekalimu sesuatu yang berharga. Ah, dan tanah ini? Biarkan kuaturnya. ASWI. Kau bagian yang lain saja. Apa, tuaku? Inilah. Owlui tiba menusukan goloknya, menembus dada ASWI. Dan ASWI yang menjerit oleh serangan ini terkapar roboh dengan muka penuh kekagetan. Owlui, jahanam kau. Kau, kau. ASWI tak dapat meneruskan katanya. Petani ini berkelojotan, dan Owlui yang gembira mukanya menjawab. Kau terlampau banyak mengetahui rencanaku, ASWI. Kau tak dapat lagi ku pakai setelah semuanya ini diambang keberhasilanku. Semua orang akan saling bunuh, dan tanah ini yang akan menahadi milikku tetap selamanya ku pertahankan. ASWI tertegung dengan matah, terbelalak. Dia melihat Owlui tertawa bergelak, sinar matanya buas dan penuh ketamakan. Dan ASWI yang sadar dirinya diperalat oleh Owlui tiba mengutuk. Owlui, kau tak akan dapat menikmati citamu ini. Bun HWI dan Luhak akan membunuhmu sebelum semuanya terjadi. Haha, Luhak sudah terluka, ASWI. Dia tak mungkin dapat membunuhku. Bahkan akulah yang akan membunuhnya sebentar lagi. Dan tentang Bun HWI, haha, siapa takuti anak kecil itu? Dia akan ku bunuh dari belakang, ASWI. Semua orang di dusun ini harus ku bunuh dan akan ku ganti dengan orang lain yang menjadi pelayanku. ASWI melotot. Dia mengeluh dan memandang penuh kebencian pada bekas teman yang berhianat itu, tapi sebelum dia roboh menghembuskan napasnya yang terakhir tiba Bun HWI dilihatnya muncul di belakang laki ini. ASWI terbelalak, tampak girang. Dan petani yang berada dalam sakratul mautnya itu berteriak. Bun HWI, bunuh dia. Dan begitu seruanya lenyap petani ini pun roboh untuk tidak bangun lagi. Ia tewas, dan Owlui yang mengira temannya yang ngelindur tertawa mengejek. ASWI, Bun HWI tak ada di sini. Kau tenanglah hidup di akhirat. Owlui menendang mayat temannya. Dia mengira ASWI mengada. Tapi begitu dia memutar tubuh untuk keluar dari tempat itu sekonyong Bun HWI dilihatnya mendelik di muka pintu. Owlui, kau jahannam tak berjantung. Owlui kaget bukan main. Dia melangkah mundur, tak menyangka Bun HWI menemukan persembunyiannya. Tapi Owlui yang tiba tertawa memutar-mutar goloknya dengan sikap beringas. Dia tak melihat Bun HWI membawa senjata, maka berteriak keras tiba dia membacokan goloknya menetak leher Bun HWI. Bun HWI, kau tak kuperlukan di tempat ini. Mampuslah. Bun HWI mengerotkan gigi. Dia tak mengelak, menerima bacokan itu. Dan begitu golok mental bertemu kekebalannya tiba Bun HWI menyambar leher baju iawan dan membanting Owlui di atas tanah. Beruk. Owlui kaget setengah mati. Dia berteriak keras ketika goloknya mental, tak menyangka Bun HWI kebal senjata. Dan begitu Bun HWI membanting tubuhnya di atas tanah laki ini pun pucat mukanya dan terguling. Tapi Owlui bangkit lagi, dan penasaran oleh gebrak pertama ini dia sudah menggerakkan goloknya membacok bertubi tubuh Bun HWI mulai dari kepala sampai ke kaki. Tapi Bun HWI sengaja hendak menunjukkan kekebalannya. Dia tidak mengelak semua serangan ini, dan Owlui yang kaget goloknya tak mempan membacok lawan tiba berteriak ketika untuk yang terakhir kalinya goloknya patah menusuk perut Bun HWI. Hal ini demikian mengejutkan, dan Owlui yang terbelalak matanya tiba membalikan tubuh melarikan diri, berteriak dengan penuh ketakutan. Bun HWI, kau bocah setan. Tapi Luhak tiba muncul. Petani muda yang terlukap pundaknya ini tahu sudah di depan lawan. Dan Owlui yang kaget bukan main melihat munculnya Luhak tahu menerima tusukan tombak yang mengenai perutnya. Owlui, kau jahannam keparat. Owlui tak sempat menghindar. Dia menjerit ketika tombak menghunjam perutnya, tapi Owlui yang masih memegang kutungan golok tiba memekik dan menyambitkan potongan golok itu ke dada Luhak. Akibatnya, Luhak mengeluh tertahan dan laki yang sebelumnya sudah gemetar oleh Luka yang banyak mengeluarkan darah itu terjengkang roboh dengan gagang golok menancap di dadanya. Lutu aku. Bun HWI kaget bukan main. Dia melompat menghampiri tubuh petani yang gagah ini, tapi Luhak yang tak sempat menyambut seruan Bun HWI sudah melepas tombak sambil berseru, lirih sekali. Bun HWI, tolong cegah pertempuran itu. Mereka mengadu jiwa lagi gara bangsa Tsi Owlui itu. Luhak pun terkulai lemah tewas dengan jari masih menunjuk ke depan, ke tempat pertempuran yang tiba terjadi kembali. Bun HWI melenggong. Dia benar terpukul oleh semua kenyataan ini, dan marah melihat Owlui menjadi gara, dia menendang laki itu hingga mencelat tinggi. Tapi Owlui ternyata tak mengeluh. Laki ini sudah tewas, agaknya berbareng dengan Luhak. Dan Bun HWI yang mendengar dencing senjata kembali meributkan suasana tiba menggereng dan mencelat ke sana. Dia menggigit bibirnya. Siap menghajar orang itu agar menghentikan pertempuran. Tapi Bun HWI yang sampai di sini tiba tertegung dengan muka pucat dan mulut mengerang. Dia melihat pertempuran sudah berhenti sendiri, tak perlu dicegah. Tapi mayat malang melintang dari 300 petani yang bertumbangan di sana-sini ternyata sudah sama tewas dan tidak ada satupun yang masih hidup. Sampyuh, sama-sama tewas. 300 korban jiwa yang sia-sia. Bun HWI menggigil. Dia nanar sekali oleh pandangan yang mengerikan itu. Dan mengeluh oleh semua peristiwa ini tiba Bun HWI menjeret dan memukul dadanya. Dia kecewa sekali. Marah sekali. Dan nanar oleh peristiwa itu tiba Bun HWI terhuyung dan roboh pingsan. Pemuda ini terpukul hebat. Tapi Bun HWI yang memiliki sinkang tinggi sebentar kemudian sudah sadar kembali. Pemuda ini berdiri, sempoyongan melihat banjir darah yang tidak disangkanya sama sekali. Dan Bun HWI yang mendesis dengan muka pucat mendadak melihat munculnya sesosok tubuh tua di ujung jalan. Hwi Lopek. Kakek ini gemetar. Dia mengangguk, menjawab seruan itu. Dan Bun HWI yang melompat menghampiri kakek ini tiba menubruk dan menangis terseduh. Bun HWI melepaskan semua kekesalannya di dada kakek ini, tapi Hwi Lopek yang tak dapat menghibur cuma menggigil pucat. Akhirnya kakek ini mengeluarkan suara, dan bicaranya yang serak gemetar menyadarkan Bun HWI. Bun HWI, tekan guncangan hatimu ini. Semuanya sudah terjadi, tak dapat kita robah. Mari membuat lubang mengubur mereka. Bun HWI melepaskan diri. Dia terhuyung mengambil sebuah golok, lalu tanpa banyak cakap dia mencongkel tanah berkali. Sebentar saja sebuah lubang besar menganga di hadapan mereka dan Hwi Lopek yang terkejut melihat kepandaian pemuda ini lalu membantunya memasukkan satu persatu mayat yang berserakan itu. Tentu saja keduanya bekerja diserta cucuran air mata. Tapi pekerjaan yang akhirnya selesai dalam waktu setengah hari ini membuat Hwi Lopek bernapas lega sambil menyusut peluhnya. Kini Bun HWI memandang gundukan tanah itu. Hwi Lopek yang melihat pemuda ini menggigil pucat, menarik napas panjang, dia tak tahu apa yang dipikirkan pemuda itu. Namun Hwi Lopek yang dapat merasakan kepedihannya dari alibat peristiwa ini coba menghibur. Bun HWI, semuanya telah berlalu. Apa yang hendak kau lakukan sekarang? Bun HWI masih memandang gundukan tanah itu. Kembali ke kota raja, Lopek. Melaporkan pada Sri Baginda tentang semuanya ini. Dan kau kembali ke sini setelah itu? Tidak. Aku hendak menemui ibu. Ah, kau masih mempunyai ibu, Bun HWI. Ya, kalau begitu aku ikut ke kau. Bun HWI terkejut. Aku hendak melakukan perjalanan jauh, Lopek. Mana mungkin kau ikut aku? Tapi aku sanggup berjalan jauh, Bun HWI. Tubuh tua ini masih kuat berjalan meskipun berbulan. Hektometer. Bun HWI tertegun. Dia jadi teringat urusannya sendiri yang harus mencari Kyoklan dan Mei Hong. Kalau orang tua ini ikut tentu lambat sekali perjalanannya. Karena itu Bun HWI lalu menarik napas panjang dan menjawab. Hwi Lopek, aku mengawalkan permintaanmu. Tapi jangan sekarang. Aku masih mempunyai beberapa tugas yang harus ku selesaikan. Kau tunggulah di sini dan nantikan seminggu lagi kedatanganku. Hwi Lopek kecut mukanya. Wah, seorang diri di tempat yang sunyi begini, Bun HWI. Kau tak takut, bukan? Bun HWI membesarkan hati. Aku hanya seminggu saja, Lopek. Setelah itu aku akan datang membawamu ke tempat yang lebih baik. Kakek ini menyerah. Dia tak dapat memaksa. Dan Bun HWI yang memandang berkaca tiba membalikan tubuh. Hwi Lopek, aku pergi dulu. Jaga dusun ini sampai aku kembali. Hwi Lopek mengiakan. Dia mengangguk lemah. Dan Bun HWI yang sudah mengerahkan kepandainya tiba berkelebat jauh ke depan. Sebentar saja anak muda ini lenyap. Hwi Lopek memandang termangu di dekat gundukan tanah kuburan baru ini, mengusap dua matanya yang menitikan air mata. Kejadian yang mereka alami terlampau hebat. Bagai di alam mimpi saja. Tapi Hwi Lopek yang sudah membalikan tubuh terhuyung menuju ke gedung Bongloia dengan satu penantian, menunggu Bun HWI seminggu lagi. Seolah sementara ini dia adalah penjaga kubur dari 300 jiwa yang melayang sia-sia Os Bun HWI baru saja meninggalkan kileng setelah dia keluar dari tapal batas wilayah itu yang ditandai lingkaran kawat berduri yang melingkar jauh berkeliling. Dan Bun HWI yang berlari cepat dengan muka murung tiba terkejut mendengar suara senjata beradu. Suara itu masih jauh, tapi telinga Bun HWI yang tajam mampu menangkap suara senjata ini. Maka Bun HWI segera mempercepat larinya menuju ke tempat itu. Dan Bun HWI semakin terkejut. Bentakan marah mulai terdengar. Bentakan nyaring dua orang wanita. Bun HWI yang jadi kaget hatinya segera mempercepat larinya menuju ke tempat tersebut. Dan begitu sampai di situ tiba Bun HWI tertegun. Kiranya dua orang wanita yang bertempur hebat, satu mempergunakan pedang sedang yang lain mempergunakan tongkat adalah Meihang dan Kyoklan. Bun HWI seketika berhenti. Mukanya pucat terbelalak memandang pertempuran ini. Sementara itu di medan pertempuran terdengar Kyoklan yang bertempur mempergunakan pedang mencaci makilawannya dengan penuh kemarahan. Siluman betina, kau tak pantas mencintai Bun HWI. Dan dia tak berakal membalas cintamu. Kau anak seorang kau sucurang. Meihang menggerakkan tongkatnya. Ia menangkis serangan Kyoklan, dan balas menyerang ia pun balas memaki. Dan kau gadis tak tahu malu, setan perempuan. Kau menyatakan cinta padahal Bun HWI tak mencintaimu. Cis, kalau begitu kau kira dia mencintaimu. Ih, kau yang tak tahu malu, siluman betina. Bun HWI tidak mencintai kau melainkan mencintai aku. Meihang tertawa mengejek. Ia mainkan tongkat membalas serangan Kyoklan, dan Meihang yang gemas oleh kata lawannya melengking tinggi. Kau lah yang tak tahu malu, setan perempuan. Bun HWI lebih mencintai aku daripada kau. Keduanya bertempur lagi. Sekarang Iebi sengit, lebih ganas. Dan Bun HWI yang bersembunyi menonton semuanya itu tergetar hebat dengan kaki menggigil. Dia melihat Kyoklan memekik marah, dan begitu Meihang menggerakkan tongkat membalas serangannya tiba gadis ini pun mengelebatkan pedang menusuk bertubi. Ia berusaha memapas tongkat, tapi Meihang yang menyalurkan sinkangnya melindungi tongkat membuat senjata itu tahan bacokan senjata tajam. Maka pertempuran tentu saja ramai, dan ketika untuk yang kesekian kalinya Kyoklan menusukan pedang menyambar tongkat tiba Meihang melompat tinggi menggerakkan jarinya. Dia menotok pundak Kyoklan, tapel Kyoklan yang memutar tubuh tiba membabat kepala Meihang. Akibatnya totokan Meihang luput sementara gadis ini sendiri terancam kepalanya. Tapi Meihang cukup lihai. Melihat pedang menyambar kepalanya mendadak ia merendahkan tubuh. Lalu begitu punggung mereka saling beradu tiba tongkatnya bergerak menghantam pundak Kyoklan. Plak Dread Meihang dan Kyoklan sama berteriak. Mereka masing terkena senjata lawan. Meihang terbabat pita rambutnya karena kurang rendah membungkukan tubuh sedang Kyoklan menerima gebukan dari tongkat yang seolah bermata. Kini keduanya sama melotot. Mereka sudah berhadapan lagi dan Kyoklan yang penasaran belum dapat merobohkan lawan tiba memekik panjang. Sekali melompat ia langsung menekik menusuk ubun Meihang. Dan Meihang yang juga penasaran belum mampu mengelah kap lawan tiba melengking tinggi dan menggerakkan tongkatnya menangkis tusukan pedang yang datang dari udara. Dan, sama marah keduanya mengerahkan kekuatan sepenuh tenaga untuk saling menusuk dan melepaskan senjata lawan. Krak! Meihang mengeluh kaget. Tongkatnya kali ini buntung, tapi pedang Kyoklan yang juga tak kuat menerima tangkisan itu mendadak lepas dari tangannya dan mencelat jatuh. Kyoklan dan Meihang sama terkejut. Bun Hwe yang tak dapat membiarkan dua orang gadis itu melanjutkan pertempuran tiba sudah melompat dan mengembangkan lengannya. Meihang, Kyoklan, berhenti dulu. Dua orang gadis itu terkejut. Mereka kaget melihat Bun Hwe muncul di situ, dan Bun Hwe yang sudah mengangkat lengannya ke atas buru melanjutkan, suaranya serak. Meihang, Kyoklan, aku telah mendengar apa yang kalian perebutkan di sini. Tak perlu bertempur. Aku sama menyukai kalian. Meihang dan Kyoklan terbelalak. Mereka tertegun, muka sama menjadi merah. Tapi Kyoklan yang lebih berani mendesis perlahan. Kami tak sekedar membutuhkan rasa sukamu, Bun Hwe. Tapi rasa cintamu, Bun Hwe seketika semi urat merah. Dia tahu bahwa murid Tian San Giyokli ini memang lebih ceplas-ceplos bicaranya. Tapi melihat dua orang gadis itu memandangnya tajam tak urung jantungnya pun jadi berdebar tak karuhan. Kyoklan, Meihang, aku harap kalian tidak terlalu mendesaku dalam persoalan ini. Aku belum paham apa itu cinta. Tapi kalau rasa suka jelas aku menyukai kalian berdua. Hektometer, kalau begitu biarkan kami bertempur. Bun Hwe, lihat siapa yang akan kau bela dalam pertempuran ini. Kami tak suka sikapmu yang mendua. Kami harus tahu siapa di antara kami yang lebih kau cintai. Aku ataukah siluman betina itu. Dan Kyoklan yang tidak banyak cakap mendadak menyerang Meihang dengan tangan kosong. Ia menyimpan pedangnya, mainkan jurus sing-sian. Dari cupu naga. Dan begitu kedua lengannya bergerak tahu leher Meihang sudah ditekuk dan siap dipatahkan. Tentu saja Meihang terkejut. Dan kaget bahwa lawan melakukan gerak aneh hingga lehernya tertangkap. Tiba ia membentak dan mengayunkan kaki dari belakang, melengkung menghantam dagu Kyoklan, mempergunakan jurus si-sian. Plak! Kyoklan ganti terkejut kali ini. Ia lak menyangka Meihang mempunyai ilmu simpanan. Marah serta heran oleh kaki lawan yang bergerak demikian cepat. Tiba Kyoklan sudah menggerakkan lengan memukul dan mencengkeram tubuh lawan dari atas sampai ke bawah dengan mainkan 36 gerakan dan jurus sing-sian, mengharap kali ini dia memperoleh kemenangan. Tapi Meihang yang sudah mengeluarkan 36 gerakan dari dua jurus si-sian. Yang lain tiba menangkis semua serangan Kyoklan dengan kedua kakinya yang bergerak cepat. Plak duk-duk! Meihang dan Kyoklan sama terkejut. Mereka berteriak kecil, melihat betapa kaki dan tangan mereka secara bersama saling beradu demikian tepatnya. Tapi Kyoklan yang naik penasarannya tiba melengking dan berputar aran cepat, mendahului Meihang dengan pukulan tangannya. Dan Meihang yang juga menggerakkan kaki lebih cepat tiba melengking dan sama menyerang. Meihang tidak hanya menangkis, tapi juga membalas. Dan dua orang gadis yang mengadu kelihayan dengan sepasang kaki dan tangan itu tiba saja sebentar kemudian lenyap bayangannya. Mereka sudah sama mengeluarkan jurus simpanan. Masing tak mau mengalah tapi Kyoklan dan Meihang yang bertempur dengan penuh kemarahan itu tiba saja terbelalak. Mereka dengan jelas melihat bahwa masing pihak ternyata memiliki kelemahan. Yang bisa mainkan tangan tak bisa menggerakkan kaki, sedang yang bisa menggerakkan kaki tak bisa mainkan tangan. Akibatnya keduanya hampir tertawa, geli oleh hal yang lucu ini. Tapi Meihang dan Kyoklan yang tahu Bun HWI ada di situ menutup mulut menggigit bibir kuat agar tak sampai digelitik oleh perasaan geli ini. Mereka bertempur sama sengit, dan ketika akhirnya jengkel melihat masing tak ada kesudahannya tiba Kyoklan melakukan gerak tangan putih menyambar naga, gerakan terakhir dari jurus kedua Singsian. Tapi, Meihang yang juga jengkel melihat tak ada kesudahannya dari pertempuran ini mendadak juga sudah tiba pada gerak terakhir, menendang sekaligus menangkis serangan lawan dengan gerak kaki naga menginjak Mega. Hal ini terjadi serentak, tak dapat dilakan lagi. Dan kedunya yang sudah sama menggerakkan kaki dan tangan tak dapat lagi menghindari benturan. Plak! Kaki Meihang tahu sudah menangkis tangan Kyoklan, ditangkap gadis itu dan dicengkeram kuat. Dan keduanya Yark sudah terlibat dalam adu tenaga tiba tak mau mengalah. Kyoklan mengerahkan Sinkangnya, berusaha meremas hancur kaki Meihang yang mungil. Tapi Meihang yang tentu saja tidak membiarkan kakinya hancur di remas lawan sudah mengerahkan Sinkang untuk melindungi kakinya. Akibatnya Sinkang mereka bertemu di bawah. Dan Meihang serta Kyoklan yang saling cekal bertahan dalam adu Sinkang ini tiba terkejut ketika merasa tenaga mereka lebur dan saling hisap menjadi satu. Ah! Kyoklan dan Meihang terpekek. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Tak mengerti betapa kera melatih Sinkang yang sebetulnya satu aliran. Itu bertemu begitu mereka saling memegang dan bertahan. Dan keduanya yang seketika pucat melihat kejadian ini secara serentak menarik tangan dan kaki untuk melepaskan diri. Tapi keduanya benar kaget seperti disambar petir. Kaki dan tangan mereka ternyata tak dapat ditarik, lekat karena Sinkang mereka saling hisap-menghisap. Meihang dan Kyoklan pucat mukanya dan mengeluh secara berbareng memanggil Bun Hwee. Bun Hwee, tolong! Bun Hwee terkejut. Dia tak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat wajah keduanya pucat dan tampak demikian ketakutan tiba pemuda ini melompat maju dan memukul pergelangan kaki. Meihang, lepaskan kakimu. Tapi Meihang menjerit. Kyoklan juga memekik. Bun Hwee yang memisah keduanya dengan pukulan ringan di atas pergelangan kaki itu mendadak terkejut sendiri karena tiba tenaganya ikut tersedot dan tertarik ke dalam adu Sinkang itu. Ah, kenapa ini, Kyoklan? Bun Hwee kaget bukan main. Sekarang dia mengerti apa yang terjadi pada diri keduanya, dan maklum mereka bertiga bisa tewas oleh hisap-menghisap Sinkang ini, mendadak Bun Hwee berteriak keras dan menyodokkan kedua sikunya ke kiri kanan. Duk-duk. Meihang dan Kyoklan mengeluh. Mereka terbebas, dan begitu Bun Hwee menghentikan aliran Sinkang dengan sodokan siku ke pinggang mereka tiba saja keduanya terguling dan muntahkan darah, lemas di atas tanah. Ahaha. Bun Hwee terkejut. Dia melompat ke arah Kyoklan, mengurut gadis ini dengan muka pucat. Tapi Meihang yang mengeluh di seberang merintih panjang dan bangkit berdiri. Ia menggigil melihat Bun Hwee menolong Kyoklan terlebih dahulu, dan mengeluh pendek tiba gadis ini melompat melarikan diri. Tapi Meihang rupanya terluka parah. Baru tiga tindak ia melangkah tiba tubuhnya terjengkang. Bun Hwee yang melihat gadis ini roboh jadi terkejut sekali. Otomatis dia melayang menghampiri murid Hwee A.I. Sienkai ini, dan mukanya yang pucat menggigil berbisik. Meihang, kau terluka parah. Gadis ini terisak. Tak perlu kau hiraukan aku, Bun Hwee. Kau tolonglah Din dan pergilah. Meihang bangkit berdiri, terhuyung berusaha menjauhkan diri. Tapi Bun Hwee yang tersentak perasaannya mencengkeram pundak gadis ini. Meihang, berhenti dulu. Biar kuobati kau. Meihang mengeluh. Ia meronta, menepis tangan Bun Hwee dengan penuh kemarahan. Tapi Bun Hwee yang sudah menekan pundaknya mendesis. Jangan melawan, Meihang. Aku harus menolongmu. Kau terluka. Meihang tak berdaya iagi. Ia mencucurkan air mata, dan Bun Hwee yang menolongnya dengan totokan sana-sini dipandang dengan muka penuh air mata. Bun Hwee, siapakah yang lebih kau cintai? Aku ataukah dia? Bun Hwee tersayat perasaannya. Dia tak tahan melihat wajah yang demikian mengharukan ini, dan didorong gejolak remajanya tiba dia mencium halus kening gadis itu. Meihang, tunda dulu pertanyaan itu. Biarlah ku sembuhkan kau dulu dari lukap pukulan ini. Meihang mengeluh. Dia merasakan kenikmatan yang hebat dari ciuman lembut di keningnya, dan lupa kioklan ada di situ. Tiba Meihang memeluk Bun Hwee sambil menangis terseduh. Bun Hwee, aku, aku. Bun Hwee mengusap rambutnya lembut. Dia tak tahan melihat metu yang penuh derita ini. Dan tergetar oleh perasaan ibadah dan kasih yang dalam tiba Bun Hwee menunduk menghisap air mata itu. Lalu begitu Meihang mengeluh panjang dan meramkan mata, sekonyong Bun Hwee telah menurunkan mukanya mencium mulut itu. Tanpa sadar. Bun Hwee. Bun Hwee kaget bukan kepalang. Dia mendengar lengking kioklan, menoleh dan melihat gadis itu menudingnya dengan jari gemetar. Dan kioklan yang berdiri terhuyung tampak pucat dengan metu, terbelalak lebar memandangnya marah. Bun Hwee, kau. Kau mencintai gadis itu. Bun Hwee tertegun. Dia teringat akan apa yang baru saja dilakukannya, dan kaget bahwa dia telah mencium Meihang dengan kioklan masih ada di situ. Tiba-tiba saja Bun Hwee terkejut bukan main. Kioklan, aku, aku tidak sadar. Kioklan tiba terkekeh nyaring. Ia sempoyongan menuding Bun Hwee, kecewa dan sakit hati melihat Bun Hwee mencium Meihang. Tiba saja gadis ini berkata. Bun Hwee, sungguh tak kukira demikian gampang kau mempermainkan seorang gadis. Dulu kau menciumku dan bilang bahwa perbuatan itu kau lakukan tanpa sadar. Dan sekarang mencium seorang gadis cantik lain kau pun bilang tidak sadar. Hei hei, kalau begitu apa maumu, Bun Hwee. Kau laki hidung belang. Sungguh tak tahu malu. Kioklan tiba memutar tubuh sambil tertawa nyaring dan melarikan diri. Gadis ini tak memperdulikan lagi lukanya yang parah, dan Bun Hwee yang pucat mukanya melihat kejadian itu tertegun. Kioklan. Tapi gadis ini sudah berlari sambil menangis terseduh, ia tak menghiraukan seruan itu. Sementara itu Meihang yang ganti terbelalak matanya tiba melompat berdiri. Bun Hwee, kau, kau betul pernah mencium Kioklan? Bun Hwee seakan ditodong pedang. Dia tak menyangkal, dan menjawab lirih dia pun menganggukan kepalanya. Ya, ku lakukan tanpa sadar, Meihang. Maaf, kalian berdua sama ku sukai. Ah, Meihang menjerit. Dan marah oleh pengakuan ini mendadak dia memaki. Bun Hwee, kau laki tak tahu malu. Kau sungguh tak tahu malu. Dan Meihang yang pecah tangisnya tiba memutar tubuh melarikan diri. Gadis ini menggugup, dan melarikan diri ke barat yang otomatis berlawanan arahnya dengan Kioklan yang berlari ke timur. Bun Hwee sekarang terkejut. Dia bingung mau mengejari yang mana. Tapi Kioklan yang lari duluan berteriak, suaranya melengking, jauh di sana. Bun Hwee, untuk melihat cinta kasihmu, kau kejarlah kami. Siapa yang akan kau pilih? Dan dua bayangan gadis itu yang sebentar saja lenyap di timur dan barat membuat Bun Hwee tertegung dengan matu, terbodoh. Dia mau mengejar Meihang, tapi pikirannya teringat Kioklan. Dan ketika dia mau mengejar Kioklan tiba hati nuraninya berbisik Meihang. Ah! Maka Bun Hwee yang termangu serta kebingungan ini tiba berteriak, ke kiri satu kali dan ke kanan satu kali. Kioklan, woa ini, aku cinta padamu. Meihang, I love you. Bun Hwee tiba tertawa bagai orang sinting lalu melangkah lebar terhuyung ke depan. Dia tidak melangkah ke barat atau ke timur, melainkan lurus ke depan, ke utara, di mana kota raja berdiri. Dan Bun Hwee yang mendengar isak tangis mereka yang panjang merintih lalu menutup kedua telinganya sambil terus melangkah dengan kaki gemetar. Bun Hwee tak dapat menentukan pilihannya sendiri. Dan pemuda yang sudah berlari cepat sambil tertawa bagai orang gila ini meluncur jauh ke depan. Dia bingung, batinnya tertekan. Karena peristiwa demi peristiwa yang baru dialaminya itu mengguncangkan semua kejernihan otaknya dan mengakibatkan pemuda ini bagai orang dugul. Maka, setelah sepanjang jalan tertawa bagai orang gila, Bun Hwee pun tiba di kota raja. Dia menerpati janjinya menemui kaisar, ayahandanya sendiri. Dan menolak permintaan kaisar untuk mengangkatnya sebagai putra mahkota, dia pun meninggalkan istana menuju ke lembah duka. Tentu saja dengan alasan seperti yang pernah diberikannya pada sang ibu, agar kaisar dapat menerimanya baik. Dan Bun Hwee yang terbang kembal ke lembah duka berkumpul dengan sang bunda setelah mengambil hui lopek di dusun kileng, seminggu kemudian. Dan pagi itu, ketika Bun Hwee menyendiri di atas sebuah batu hitam di tempat tinggal ibunya, maka duduklah pemuda ini teppekur memandang matahari. Dia menarik nafas, menenangkan guncangan hatinya yang belum reda. Dan Bun Hwee yang teringat segala pengalamannya tiba terisak. Betulah kata pamannya dulu. Betapa keserakahan telah menciptakan permusuhan di antara banyak orang. Terbukti pamannya sendiri dan Owului. Dan bahwa permusuhan itu dimiliki semua orang, Bun Hwee tiba tersenyum pahit. Hektometer, dulu dia telah bersikap sombong. Menyatakan bahwa permusuhan hanya milik orang Kang O. Tapi setelah pengalaman demi pengalaman menempa dirinya, sadarlah dia bahwa permusuhan bukan milik golongan tertentu atau orang tertentu. Permusuhan adalah milik manusia. Dan karena itu bisa saja dipunyai orang yang tidak bisa silat atau yang bisa silat. Bun Hwee sekarang mengangguk pahit. Di mencoba menelusur, benarkah permusuhan tercipta karena keserakahan? Dan setelah Bun Hwee merenung jauh dia mendapat kenyataan bahwa sebagian besar permusuhan memang tercipta karena adanya keserakahan. Bun Hwee mengangguk. Dia mulai melihat hal ini. Dan ketika dia sadar bahwa permusuhan berpangkal dari nafsu keserakahan ini, dia lalu meneropong. Apakah sebabnya manusia bertindak serakah? Bun Hwee teringat lojangan pamannya. Rasa tidak puas diri. Ya, inilah agaknya. Rasa tidak puas diri yang membuat manusia serakah. Kalau begitu, salahkah manusia jika dihinggapi rasa tidak puas diri ini? Silahkah rasa tidak puas? Itu sendiri yang mengakibatkan permusuhan di antara umat manusia. Karena, kalau tidak ada rasa tidak puas diri, tentu dunia tidak akan mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Semuanya serba statis. Tak ada yang bergerak maju. Kalau begitu, bagaimana jawabannya? Bun Hwee belum dapat menjawab pertanyaan ini. Dia tak tahu bahwa rasa tidak puas. Diri ada dua macam. Yang pertama rasa tidak puas diri positif, dan yang kedua rasa tidak puas diri yang negatif. Yark pertama sifatnya vertikal, ke atas. Sedang yang kedua sifatnya horizontal, melebar. Dan dari keduanya ini masing mempunyai ciri yang menonjol. Yang pertama, vertikal, sifatnya membangun. Yang kedua, horizontal, sifatnya merusak. Dan dari keduanya ini tentu saja yang horizontal. Berbahaya sekali. Dia dinamakan pula rasa tak puas diri yang kotor, karena dari situ muncul nafsu keserakahan yang merugikan orang lain. Contoh gamblang dalam hal ini adalah Mataijin sendiri serta Owului. Betapa nafsu keserakahan mereka telah membuat orang lain celaka. Bahkan Owului dalam keserakahannya telah meminta korban jiwa 300 orang temannya sendiri. Benar mengerikan. Sedang contoh yang pertama, ambil saja seseorang yang tidak puas dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dia ingin menimba pengetahuan lain lagi, yang lebih tinggi, yang lebih ke atas. Dan dari rasa tidak puas diri model posit. Ini kita lihat dia tidak merusak orang lain. Dia tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Alhasil, inilah yang disebut rasa tidak puas yang sifatnya vertikal. Memang, kita manusia tak mungkin mengenal nafsu puas dalam jenjang kehidupan kita. Kita selalu ingin lebih dan lebih. Tapi asal Anda ingat, masuk kategori manakah rasa tidak puas itu, maka kita bisa selalu berhati dalam melangkahkan kaki kehidupan kita. Penulis tak hendak mengupas masalah tidak puas diri ini secara panjang lebar. Karena bukan itu yang hendak penulis tekankan. Tapi sesuatu yang penting yang ada di sini hendak penulis tonjolkan. Yakni, rasa permusuhan. Anda telah melihat Bun HWI kalah bertaruh, bukan? Betapa dia harus mengakui kenyataan hidup ini bahwa permusuhan bukan monopoli orang dunia kengong saja. Orang biasa pun dapat saja menciptakan permusuhan. Kadarnya tergantung dari masing individu. Tergantung persoalan yang mereka hadapi. Karena permusuhan ternyata sudah merupakan bagian hidup manusia. Buktinya, adakah di antara Anda yang selama hidup belum pernah bermusuhan? Jawabnya, mustahil. Benar, bukan? Dan itu memang fakta. Matai Jan telah berkata pada Bun HWI bahwa orang tak pandai silap pun dapat saja mencetuskan api permusuhan. Jilid 12. Faktornya macam. Tapi sebagian besar karena keserakahan. Dan ini memang rupanya tak dapat dibantah. Permusuhan bukan hanya dimiliki golongan tertentu, atau orang tertentu. Tapi permusuhan dapat melanda siapa saja. Baik dia itu kulik kasar sampai diplomat ulung. Ini fakta. Sekarang menjadi pertanyaan. Dapatkah permusuhan yang agaknya sudah menjadi bagian hidup manusia? Ini ditiadakan. Dapatkah itu dihindari? Dan, satu pertanyaan penting lagi. Dari manakah asal permusuhan? Karena hal ini agaknya patut kita jawab dengan serius, para pembaca. Karena kita lihat betapa permusuhan jauh lebih membawa kerugian daripada keuntungan. Itu telah kita ketahui bersama. Lalu sekarang, kalau kita ketahui bahwa sebagian besar permusuhan tercipta karena keserakahan, lalu apakah permusuhan dapat dihindari kalau kita sudah tidak serakah? Agaknya ini belum merupakan jaminan kuat. Permusuhan timbul karena nafsu serakah. Dan nafsu serakah timbul karena rasa tidak puas diri yang jenis kedua tentu saja. Yang horizontal, melebar. Yang negatif. Dan kalau ini semuanya dihilangkan, agaknya secara teoritis permusuhan tidak lagi melanda manusia. Tetapi, itu belum merupakan jaminan, para pembaca. Karena ada sebuah misteri. Tersembunyi yang berjuta tahun telah melekat di dalam diri manusia. Ada sesuatu yang merupakan sumber asal dari semua permusuhan itu. Ada bola. Aneh yang melekat di diri kita. Di diri Anda, di diri penulis. Dan bola. Inilah yang sesungguhnya telah menciptakan segala bentuk permusuhan. Anda sudah tahu. Agaknya belum. Penulis akan mulai menjawab pertanyaan ini satu demi satu. Setahap demi setahap dalam kisah berikutnya. Dan kalau Anda sabar, dan Tuhan mengizinkannya, Maka biarlah kita lihat apa bola misterius. Itu. Yang penting Anda ketahui di sini bahwa permusuhan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita tak dapat mengelakkan dia. Dia bisa menyelinap dalam bentuk keserakahan, atau bentuk iri hati. Atau bentuk lain yang cukup banyak jumlahnya. Tapi yang sudah jelas ialah, kita tak dapat melepaskan diri secara total dari rasa permusuhan ini. Itu adalah fakta yang banyak melanda sebagian besar manusia. Lalu sekarang, kalau kita tahu permusuhan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, Tentunya kita ingin tahu dari mana sumber aslinya, bukan? Penulis katakan saja secara singkat bahwa permusuhan bersumber pada bola misterius. Itu. Sebuah bola. Aneh yang melekat di tubuh manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Sejak bumi berkembang dengan manusia yang menghuni pertama kalinya. Itu saja. Karena untuk menjawabnya lebih jelas, penulis harus menguraikan panjang lebar dalam cerita mendatang. Setahap demi setahap. Nah, para pembaca. Anda ketahui saja sekarang ini pada babak pertama bahwa Bun HWI telah kalah bertaruh. Bahwa permusuhan bukan milik orang Kang Ou saja, melainkan milik semua orang. Baik dia itu pandai silat atau tidak pandai silat. Baik dia itu kaum bangsawan atau kaum jembel. Ini fakta. Dan selanjutnya mengenai rasa tidak puas diri, kini Anda ketahui ada dua jenis. Yang pertama boleh kita kembangkan karena sifatnya yang membangun. Sedang yang kedua kalau bisa kita singkiri saja jauh. Terlalu berbahaya. Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan selanjutnya, untuk menikmati cerita berikutnya dalam serial Silat Mbeling. Ini, penulis akan kisahkan sebuah cerita baru dengan judul Kisah Empat Pendekar. Kisah yang akan memberi pengetahuan. Baru bagi Anda semua. Yang juga merupakan fakta hidup yang terjadi sehari di sekeliling kita. Selamat menantikan. Manggalam. Tamat.